Chapter 141 Hadiah Saat Daniel menelpon, Zain juga telah mendapatkan informasi tentang Andrian dari Cindy. Andrian Liang adalah putra dari Marco Liang, Marco sendiri merupakan pejabat tinggi di kantor kepolisian perkotaan. Berkat kekuasaan yang dimiliki ayahnya membuat Andrian disegani oleh banyak orang. Beberapa saat kemudian, Daniel mematikan panggilannya. Andrian sudah menyetujuinya untuk datang membantunya. Andrian sudah sedang dalam perjalanan. Daniel terlihat menyombongkan diri dan dia menunjuk alkohol yang ada di meja sambil tersenyum sinis, Andrian sudah sedang berada dalam perjalanan. Minumlah. Belum tentu juga. Zain menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dia langsung menghubungi Jarvis dan memerintahkan Jarvis agar memperingati Marco agar tidak membiarkan putranya ikut campur dalam masalah ini. Jarvis mengetahui kehebatan Zain sehingga dia langsung menyanggupinya. Bahkan Jarvis mewakili Marco berterima kasih padanya. Jarvis paham jika sampai Andrian pergi membantu Daniel dan berurusan dengan Zain maka riwayatnya akan tamat. Mendengar Zain yang menghubungi Jarvis bagaikan memberikan tamparan keras pada Daniel. Daniel tahu kalau Zain memiliki hubungan yang cukup baik dengan Jarvis, seharusnya dia bisa menebak kalau Zain juga kenal dengan Jarvis. Sedangkan ayah Andrian merupakan murid dari Jarvis. Bagaimana bisa dengan bodohnya dia malah menelepon Andrian? Bukankah dia menggali lubang bagi dirinya sendiri? Di saat Daniel sedang menyesali perbuatannya, ponselnya berbunyi. Seperti tebakannya itu adalah panggilan dari Andrian. Aku tidak bisa datang. Ayahku telah memberiku peringatan mematikan dan melarangku untuk ikut campur. Daniel, sepertinya kamu berurusan dengan seseorang yang tidak bisa kamu kalahkan. Aku harap kamu mengalah saja demi kebaikanmu. Daniel langsung mematikan ponselnya tanpa menunggu Andrian selesai berbicara. Rasanya hampir saja Daniel ingin membanting ponselnya itu. Zain tersenyum dan kembali mendorong alkohol kehadapan Daniel. Kali ini aku yang salah mengambil tindakan. Kamu tidak perlu senang terlalu awal, permainan baru akan dimulai. Daniel kembali menghabiskan alkohol dengan perasaan dendam dan ketidakrelaannya. Kali ini rasanya lebih berat. Tubuhnya mulai menolak sebotol alkohol lagi. Setelah melakukan kesalahan yang sama sebanyak dua kali, akhirnya kali ini Daniel telah belajar dari kesalahannya. Dengan menahan rasa tidak nyaman pada lambungnya, Daniel kembali menantang Zain, Aku tidak percaya kalau kamu memiliki kemampuan untuk membuat ayahku tidak datang. Kali ini, Daniel tidak akan menelpon. Dia hanya menunggu Zain yang menelpon secara langsung. Daniel tidak percaya kalau ayahnya tidak akan mengurusnya. Akan aku coba. Zain tersenyum tipis dan langsung menghubungi Markis Ye. Dia meninta Markis untuk menyampaikan pada ayah Daniel agar tidak datang dan ikut campur permasalahannya. Jika tidak jangan salahkan dia yang akan bertindak kasar, hingga saat itu tiba, dia tidak akan mengampuninya walaupun Markis yang datang memohon. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Melihat Zain menutup panggilannya, Daniel kembali menyombongkan dirinya, Ku hanya dengan kamu malah berani memperingati ayahku untuk tidak datang. Tidak perlu berpura-pura, besiaplah untuk meminum alkoholmu. Kamu boleh menunggu dua menit terlebih dulu. Zain berkata sambil membukakan sebotol alkohol lagi dan memberikannya pada Daniel. Tunggu sebentar lagi, istirahatlah lebih dulu. Aku tahu tubuhmu tidak akan sanggup. Aku takut kamu yang akan muntah darah. Daniel langsung menjawab perkataan Zain. Zain hanya tersenyurn. Beberapa saat kemudian, ponsel Daniel kembali berbunyi. Itu merupakan panggilan dari ayahnya. Daniel mengangkat panggilan itu dengan gugup. Dasar kurang ajar, apa kamu telah bosan hidup? Bunuh diri saja jika kamu ingin mengakhiri hidupmu jangan menyusahkan kami. Baru saja Daniel mengangkat teleponnya, terdengar suara teriakan yang memerintahkan dirinya dengan kasar. Terdengar teriakan dari Jonathan. Daniel sudah tidak terlalu mendengar peringatan yang disampaikan oleh Jonathan. Daniel hanya menatap Zain dengan perasaan kaget dan takut. Zain benar-benar bisa membuat ayahnya juga tunduk padanya. Apakah ayahnya menelponnya karena takut pada Zain? Atau karena ayahnya menjaga harga diri temannya itu? Meminta maaflah dengan sungguh-sungguh kepada Tuan Zain agar dia dapat memaafkanmu. Jika tidak aku akan mematahkan kakimu. Setelah memperingatinya, ayahnya mematikan ponsel dengan kasar. Mendengar ancaman ayahnya, seketika Daniel menjadi takut. Beberapa saat kemudian, Daniel baru tersadar. Tatapannya telah berubah menjadi takut dan dia harus memohon pada Zain. Tuan muda Daniel, apa kamu telah selesai beristirahat? Zain menunjuk sebotol alkohol dan memerintahkannya untuk minum, ayo minum. Aku Daniel mulai memelas kepada Zain, aku sungguh sudah tidak sanggup menghabiskan ini. Daniel memang sudah tidak bisa lagi. Meskipun dia terbiasa minum alkohol tetapi dua botol juga sudah merupakan batas terakhirnya. Apalagi dia meminumnya dengan cepat. Botol kedua saja sudah cukup membuatnya hampir tumbang. Bersedia menerima hukuman ketika kalah. Zain menggelengkan kepalanya, aku memberimu waktu 10 detik, silakan tentukan pilihan ingin minum sendiri atau aku bantu. Daniel kembali memelas, Tuan Zain, malkan aku yang tidak tahu diri. Aku mohon maaf padamu, aku-aku sungguh tidak bisa lagi meminum alkoholnya. Semua orang yang ada di sana hampir tidak percaya melihat tingkah laku Daniel. Apakah ini masih merupakan Tuan Muda Daniel yang kita kenal? Seorang Tuan Muda Daniel meminta ampun pada orang lain. 10. 9,8 Zain tidak mernedulikannya, dia hanya mulai menghitung mundur. Suara Zain terasa sebagai peringatan baginya. Tuan Muda Daniel, minum saja. Cindy mencoba menasihati Daniel, Zain adalah seseorang yang berani melakukan segala hal, jika dia sampai menuangkan alkohol untukmu, bukankah kamu akan semakin tidak nyaman? Mendengar hal itu, Daniel seketika langsung tersadarkan. Daniel berusaha meminum alkohol tersebut. Huek! Belum lagi habis diminum, Daniel telah memuntahkan seluruh isi lambungnya. Daniel terlihat sangat menjijikan dan sekaligus menyedihkan. Permainan ini tetap sah dalam jangka waktu panjang. Jika nanti kamu memiliki kenalan orang-orang hebat, maka silakan datang untuk menantangku dalam permainan ini. Zain mengibaskan tangannya untuk menghilangkan aroma tajam hasil muntahan dari Daniel. Daniel sudah memuntahkan semua isi lambungnya, dia menggelengkan kepalanya untuk meminta ampun. Meskipun dia tidak ingin kalah, tetapi dia tidak bodoh. Felix, Andrian dan bahkan ayahnya juga tidak berani ikut campur, artinya ini sudah banyak keanehan, Zain ini sepertinya memiliki latar belakang yang kuat. Zain hanya melirik sekilas ke arah Daniel dan langsung mengajak Cindy untuk meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang berani melarang ketika melihat kepergian mereka berdua. Zain merasa jauh lebih segar setelah keluar dari bar. Lain kali cari tempat yang tenang untuk minum alkoholi. Zain menjawab sambil keluar menghirup udara segar. Cindy bertanya pada Zain, sepertinya kamu tidak begitu menyukai bar. Zain menganggupkan kepalanya, aku memang tidak menyukai tempat seperti ini, aku lebih memilih minum alkohol di pinggir jalan. Aku tidak akan mau minum alkohol di tempat seperti ini karena sangat berisik. Kalau begitu mengapa kamu mau datang? Cindy bertanya dengan wajah yang memerah dan mengemaskan, apa kamu sedang berkorban untukku? Kamu berpikir berlebihan. Zain menatapnya dengan malas, sudah malam, kamu juga sudah harus pulang. Jangan sering-sering datang ke tempat seperti ini. Tunggu. Cindy menahan Zain. Ada apa lagi? Zain menoleh ke arahnya. Cindy menggenggam lengan Zain. Dia bertanya dengan senyuman mengembang di wajahnya yang terlihat merah merona. Jadi, masih ada waktu berapa lama menuju kamu resmi bercerai dengan Lenny? Ini. Zain hanya menggelengkan kepalanya dan menjawab, Aku tidak pernah menghitung, tetapi seharusnya tidak secepat itu. Dahulu dia tidak pernah menghitung dengan sengaja, saat inipun dia akan melakukan hal yang sama dengan tidak menghitung waktu secara sengaja. Aku sudah tebak kalau kamu pasti tidak menghitungnya. Cindy hanya berdeheren dan mengangkat satu jarinya. Satu hari. Tanya Zain dengan penasaran, tidak mungkin secepat itu, kan? Meskipun Zain tidak menghitungnya dengan sengaja, tetapi dia tahu waktunya. Satu minggu. Cindy menatapnya dengan malas kemudian dia berkata dengan manja, Tunggu waktunya tiba, aku akan memberikanmu sebuah hadiah. Hadiah. Zain menatap dan memperhatikan Cindy sekilas. Cindy tidak mungkin menghadiahkan dirinya sendiri, bukan? Chapter 142 Orang Hebat Keesokan harinya, Zain mendapat panggilan dari Markis. Daniel telah diberi pelajaran oleh Jonathan dan dikurung selama satu bulan. Jonathan ingin mengajak Zain untuk makan siang bersama lewat Markis, dia ingin meminta maaf secara langsung kepada Zain mengenai Daniel. Zain langsung menolaknya. Bukan masalah besar sehingga Jonathan tidak perlu meminta maaf padanya. Zain tidak perhitungan seperti itu. Lagi pula, jika Daniel melewati batas kesabarannya, atau seperti keluarga Ruan yang mengirimkannya Yohan yang membuatnya pusing, maka meskipun Jonathan meminta maaf juga tidak akan berguna. Baiklah kalau begitu aku akan menolaknya. Markis tersenyum dan berkata, Oh iya, aku baru mendapatkan informasi baru, aku tidak tahu apa kamu sudah mengetahuinya, aku akan menceritakan padamu. Informasi apa? Zain bertanya dengan penasaran. Julius kabur dari penjara. Markis tertawa dan dia seperti melemparkan sebuah petasan kepada Zain. Petasan ini berhasil meledakkan Zain. Zain merasa bingung dan masih belum sadar sepenuhnya akan situasi yang ada. Julius kabur dari penjara. Bagaimana bisa dengan kemampuan Julius, dia bisa kabur dari penjara? Ini terdengar tidak nyata. Bagaimana caranya dia kabur dari penjara? Zain terkejut sekaligus juga penasaran, tidak mungkin dia menggali lubang bawah tanah menggunakan sendok, bukan? Zain sangat penasaran dengan cara yang digunakan. Zain pasti akan mengira itu adalah sebuah lelucon jika yang memberitahunya hal ini bukanlah Markis. Julius tidak kelihatan seperti orang yang memiliki kemampuan untuk kabur dari penjara. Jika dikatakan Horen atau Felix yang kabur dari penjara, Zain akan merasa lebih percaya karena mereka memang berpotensi melakukan hal itu. Markis tertawa dengan riang, berdasarkan informasi yang aku dengar dia mencoba melakukan percobaan bunuh diri dan ketahuan oleh polisi jaga, dia dibawa ke rumah sakit dan dia kabur saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Hebat juga dia. Zain merasa cukup terkejut dan dia bertanya, kapan dia kabur dari penjara. Saat ini, di dalam hatinya Zain sungguh kagum pada Julius yang memiliki keberanian dan kemampuan di luar yang dikira. Dulu dia sama sekali tidak menyadari kalau Julius memiliki kecerdasan di atas rata-ratal. Bahkan demi tidak masuk penjara saja IQ-nya sudah hampir mencapai 250. Dia mencari berbagai cara dari pura-pura gila sampai pura-pura bunuh diri. Tidak ada yang bisa menghalangi Julius dalam mencari kebebasan. Dia kabur pada saat tengah malam kemarin. Markis tertawa, Aku juga baru tahu tadi pagi karena melihat berita pencarian orang hilang yang disebarkan oleh kantor kepolisian perkotaan. Semalam. Pantas saja dia tidak tahu. Markis benar-benar memberinya hadiah besar pagi-pagi. Siapa yang tahu apa jalan pikir Julius? Julius mau dikatakan bodoh, tetapi dia bisa berhasil kabur dari penjara. Mau dikatakan pintar, apa dia tidak tahu jika dia tertangkap setelah kabur dari penjara maka dia akan dipenjara seumur hidupnya. Apa Julius merasa dia memiliki kemampuan untuk terhindar dari penangkapan? Apalagi zaman sudah berkembang, akan sangat mudah untuk menangkapnya. Julius yang fisiknya lemah akan mudah ditangkap polisi cepat atau lambat. Julius tidak memiliki pilihan selain tertangkap dalam kondisi masih hidup atau dalam kondisi sudah meninggal. Zain kembali tertawa setelah Markis mematikan teleponnya. Zain sudah bertekad dalam hatinya, pada saat Julius berhasil ditangkap dalam keadaan hidup maka dia akan mewawancarai, orang berkemampuan hebat ini, Zain ingin mendengarkan pemikiran dan pengalamannya yang mungkin saja dapat digunakan sebagai bahan pelatihan diri. Suasana hati Zain terasa sangat baik karena adanya kebahagiaan yang dikirim Markis pagi-pagi. Bahkan karena senang sekali, dia memesan dua buah roti isi kukus sebagai sarapannya. Setelah sarapan dia akan pergi mencari Willy. Semalam Willy menghubunginya dan meminta bantuannya untuk kesana memeriksa seorang pasien dengan kondisi yang cukup istimewa. Cindy Su tiba-tiba menghubungi Zain saat dia sedang memakan sarapannya. Biar aku ceritakan sebuah lelucon padamu. Baru saja panggilannya tersambung, sudah langsung terdengar suara tawa renyah dari Cindy. Zain tersenyum dan bertanya, apa yang kamu maksud adalah masalah Julius yang kabur dari penjara? Hem, kamu sudah tahu. Cindy bertanya dengan sedikit terkejut, dia tidak dapat menahan tawanya, entah kenapa aku baru menyadari kalau Julius benar-benar adalah orang yang hebat. Aku juga merasa demikian. Zain tertawa puas, sudahlah, aku sudah mengetahui masalah ini. Jika tidak ada hal lain akan aku matikan dulu. Julius sejak dulu selalu ingin terkenal. Saat ini dia benar-benar sudah terkenal. Tidak membutuhkan waktu lama, sepertinya semua orang di kota Jayana sudah tahu kalau Julius kabur dari penjara, bahkan kemungkinan hampir setengah masyarakat negara London juga sudah mengetahuinya. Jangan. Cindy mencegah Zain untuk mematikan teleponnya, masih ada hal yang ingin aku bahas denganmu. Kemudian Cindy kembali membahas masalah. Sebelum pembukaan Vila Yorin, May Lee telah banyak membantunya. Mulai dari membantunya mencari cara untuk mendaftarkan Vila ke dalam aplikasi yang dapat mempermudah proses pemesanan, May Lee juga membantunya membawa banyak pelanggan ke Vila, bahkan bisnis ini pun tercipta karena adanya masukan ide dari May Lee. Lagi pula, May Lee juga yang membantu menyelesaikan terkait masalah Zain yang telah membunuh Hiskia Ruan. Saat ini Cindy sudah tidak terlalu sibuk dan dia berencana untuk mengunjungi May Lee dan berterima kasih padanya. Cindy ingin Zain menemaninya karena dia tidak terlalu mengenal May Lee, dia takut nantinya dia tidak memiliki topik pembicaraan dan akan membuat pertemuannya menjadi canggung. Zain berpikir sejenak dan langsung menyetujuinya. Lagi pula dirinya juga tidak ada urusan apapun. Kebetulan Zain juga sudah lama tidak bertemu May Lee. Zain akan menyanggupinya kemanapun dia mau asalkan bukan kebar yang berisik. Mengenai ucapan terima kasih, rasanya tidak ada yang perlu diterima kasih. Setelah targetnya tercapai, Cindy langsung mematikan panggilannya. Setelah selesai sarapan, Zain langsung pergi ke tempat Willy. Sepanjang perjalanan, Zain terus mendapatkan panggilan telepon yang memberinya kabar tentang Julius yang kabur dari penjara. Saat ini Julius benar-benar sudah terkenal, semua orang di kota Jayana sudah mengetahui keberadaan seorang tahanan bernama Julius yang kabur dari penjara dan sedang dicari oleh pihak kepolisian. Kabur Julius dari penjara bisa dikatakan sudah membuat malu kota Jayana. Sehingga dari kantor kepolisian perkotaan kota Jayana juga memberikan imbalan yang sangat tinggi bagi yang bisa menemukan keberadaan Julius. Selapapun yang mengetahui keberadaan Julius akan diberi hadiah sebesar 10 juta yuan dan bagi yang berhasil menangkap Julius akan diberi hadiah sebesar 100 juta yuan. Sepanjang perjalanan, Zain banyak melihat mobil polisi yang sedang berpatroli. Bahkan mobil Zain juga diperiksa. Zain telat hampir 30 menit baru dia sampai di tempat Willy. Zain langsung meminta maaf pada Willy atas keterlambatannya. Maaf, jalanan sangat macet dan aku bertemu dengan mobil polisi yang berpatroli sehingga aku sedikit telat. Tidak apa, aku mengerti. Willy tertawa mendengar keluhan Zain, hal yang wajar karena sedang masa pencarian tahanan. Baiklah. Sepertinya Willy juga sudah mengetahui berita tentang Julius yang kabur dari penjara. Setelah bercanda, mereka kembali berdiri dan memeriksa pasien. Oh iya, bagaimana kondisi pasien yang kamu ceritakan kemarin? Zain juga sudah bertanya pada Willy sepanjang perjalanan. Willy langsung menjelaskan keluhan yang dia temui, batuk darah, mudah emosi, lidak nafsu makan, dan terkadang dia merasakan pusing. Menurut keluarganya mungkin tensi darahnya naik karena dia mudah emosi, tetapi hasil pemeriksaanku bahkan lebih parah dari sekedar tensi yang naik. Mereka berbincang dengan santai hingga mereka tiba di sebuah vila. Willy mengarahkan Zain hingga tiba di bagian terdalam dari vila ini. Terlihat pemilik vila juga keluar menyambut mereka ketika mereka tiba. Melihat pemilik vila itu seketika membuat Zain terkejut. Bahkan pemilik vila itu juga sama terkejutnya melihat keberadaan Zain hingga dia menghentikan langkahnya sejenak. Chapter 143 Kenaikan Tensi Darah Wela Zain memastikan penglihatannya bahwa itu benar Wela. Ya memang benar wanita yang berlari menyambut mereka adalah Wela. Tetapi, Wela mengenakan rambut palsu sehingga tidak kelihatan kepalanya yang botak. Jelas Wela tidak terpikirkan kalau dia akan bertemu dengan Zain di kondisi seperti ini. Setelah tersadarkan dari lamunannya, Wela langsung berteriak dengan penuh amarah, Pergi kamu. Rumahku tidak menginginkan kedatanganmu. Melihat Wela yang sedang emosi, Willy mencoba menenangi, Nona Wela, Tuan Zain adalah dokter hebat yang aku mohon untuk membantuku memeriksa kondisi ayahmu. Jika kamu masih bersikap demikian, Sepertinya kamu harus mencari dokter lain untuk mengobati ayahmu. Apa-apaan ini? Dirinya dengan bersusah payah meminta bantuan Zain untuk memeriksa penyakit ayahnya, Malah Wela berteriak dengan emosi yang memuncak serta ingin mengusir Zain. Tidak akan ada yang ingin membantu ayahnya jika sikapnya seperti ini. Bahkan jika dibayar mahal pun, juga tidak akan mau mengobatinya. Willy, santai saja. Zain menggelengkan kepalanya sambil tertawa santal, Sungguh aku malah tidak boleh memeriksa ayahnya, Hanya dengan melihat keberadaanku saja sepertinya bisa membuat ayahnya langsung meninggal. Zain tidak marah sama sekali. Bahkan dia ingin tertawa melihat kondisi seperti ini. Dia bisa memastikan kalau penyakit Stephen memang sebagian adalah Karena emosinya yang membuat tensi darahnya menjadi naik. Mengenai keluhan lainnya juga bisa jadi karena efek samping dari tensi darah yang naik. Makanya sebaiknya tidak sering marah-marah demi kesehatan tubuh. Emosi yang tinggi dapat menyebabkan berbagai keluhan yang berubah menjadi penyakit serius. Apalagi orang yang telah lanjut usia. Hah! Willy sedikit bingung dengan penjelasan Zain, Sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian berdua? Penyakit ayahnya itu berkaitan denganku. Zain mencoba menjelaskan dengan senyum yang canggung, Sebelumnya, mereka ada gudang di pusat kota industri. Zain menceritakan kronologis kejadian tentang gudang tersebut. Setelah mendengarkan cerita Zain, Willy berusaha menahan tawanya. Gudang yang seharusnya memiliki harga jual tinggi malah dipaksa jual oleh mereka dengan harga 3 juta yuan. Siapapun yang mengalaminya pasti akan mengalami kenaikan tensi darah. Wela merasa sangat kesal jika kembali diingatkan dengan masalah tersebut. Zain kamu tidak perlu senang terlalu awal. Tunggu saja, akan ada saatnya kamu menangis. Baiklah, baiklah. Zain hanya menanggapinya dengan senyuman, Tetapi, aku rasa kamu akan menangis lebih dulu dibanding aku, Maksudku menangis karena berduka. Kamu yang akan menangis berduka. Wela semakin tidak bisa mengontrol emosinya. Nona Wela, aku harap kamu bisa bersikap lebih sopan Willy mencoba memperingatinya. Penyakit ayahmu bukan hanya karena tensi darahnya yang naik, Tetapi penyakitnya sudah komplikasi. Aku takut kamu akan benar-benar berduka jika tidak segera mengobati penyakit ayahmu. Wela masih belum tahu kalau kondisi ayahnya sudah sangat parah. Jika tidak dia juga tidak akan repot-repot meminta bantuan Zain. Wajah Wela tiba-tiba berubah, dengan kesal dia melihat ke arah Willy, Dokter Willy, apakah itu adalah kalimat yang boleh diucapkan oleh seorang dokter? Aku hanya mengatakan hal sebenarnya. Willy kembali melanjutkan kalimatnya, Penyakit ayahmu sudah sangat parah dan rumit, Bahkan aku saja tidak yakin kalau aku bisa menyembuhkannya. Maka dari itu aku meminta bantuan dari Tuan Zain untuk memeriksa ayahmu Agar ayahmu masih memiliki kesempatan untuk sembuh. Omong kosong, Wela kembali memarahi mereka, Bentuk seperti Zain bisa memeriksa pasien. Aku rasa kamu keliru, Sehingga semua orang asal-asalan juga kamu anggap sebagai dokter sakti. Kamu, Willy sudah sangat kesal, Dengan penuh amarah dia berkata, Baiklah, baiklah. Aku memang keliru, Orang keliru sepertiku tidak bisa mengobati penyakit ayahmu, Silakan cari saja dokter lain. Willy langsung masuk kembali ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Selama dia menjadi dokter beberapa tahun ini, Ini pertama kalinya dia menemui keluarga pasien yang sangat angkuh seperti ini. Padahal dia hanya berbaik hati memperingati Wela, Tetapi dia malah tidak menerima masukan dari orang lain. Jangkan Zain tidak mau mengobatinya bahkan sekarang dirinya juga tidak ingin mengobati Stephen lagi. Putri Stephen yang mengusir dokter. Jika Stephen mati maka salahkan saja putrinya itu. Zain hanya tertawa dan mengikuti Willy masuk mobil. Melihat kepergian mereka berdua, Wela kembali menyumpahi mereka dengan kata-kata kasar. Sayangnya Zain dan Willy sudah tidak dapat mendengarnya. Saat Wela sedang marah-marah, Tiba-tiba terdengar suara batuk yang keras dari dalam kamar yang diikuti dengan suara tangisan. Wajah Wela seketika panik dan langsung berlari masuk ke kamar. Sesampainya Wela di kamar Stephen, Dia melihat ayahnya yang sedang memuntahkan darah. Ibunya yang hanya bisa menangis dan menenangkan ayahnya saja. Stephen, jangan dendam lagi. Uang yang hilang masih bisa dicari, Jangan sampai merusak kesehatanmu dan merugikan diri sendiri. Karni berdua harus bagaimana jika terjadi sesuatu denganmu. Ibunya terus menangis dan berusaha menenangkan ayahnya. Wela langsung menghampiri ayahnya dan menangis, Ayah, jangan emosi lagi, jangan dipikirkan lagi. Semua ini adalah salahku, Aku yang salah karena terlalu percaya kepada Julius si bajingan itu. Pukul saja aku ayah, Jangan memendam emosimu sendiri. Wela menangis dengan terisak-isak sambil menamparkan dirinya sendiri. Tetapi Stephen masih terus memuntahkan darah. Biasanya Stephen hanya akan batuk beberapa kali dengan dahak berisi darah. Tetapi kali ini, Stephen masih terus batuk dan memuntahkan darah tanpa adanya tanda-tanda akan berhenti. Melihat kondisi Stephen, Mereka berdua mulai panik. Ambulans. Cepat telepon ambulans. Wela terus menangis dan tiba-tiba terlintas peringatan dari Willy tadi. Apakah penyakit ayahnya memang sudah separah yang dikatakan oleh Willy? Wela tidak ingin memercayal omongan Willy, Tetapi kondisi ayahnya yang semakin parah membuatnya terpikirkan dengan omongan Willy. Wela menggelengkan kepalanya dan dia tidak mau menerima kenyataan tersebut. Tidak akan. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Setiap tahun ayahnya selalu melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika ada penyakit bawaan pastinya sudah diketahui sejak awal. Dia tidak akan memohon pada Willy. Dokter Willy bukan satu-satunya dokter di kota Jayana. Bahkan dia juga tidak percaya kalau Zain bisa mengobati ayahnya. Jika dia membiarkan Zain mengobati ayahnya, ayahnya pasti akan meninggal. Sepuluh menit kemudian, ambulans tiba di kediaman keluarga Chen. Bahkan hingga ambulans tiba, Stephen masih terus muntah darah dan kesadarannya mulai menurun. Wela dan ibunya terus menangis dan mengikuti ambulans hingga tiba di rumah sakit. Di rumah sakit sudah tersedia beberapa dokter spesialis yang merupakan ahli di bidangnya masing-masing yang akan memeriksa Stephen. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosa Stephen mengalami infeksi paru-paru. Tetapi jika benar hanya infeksi paru-paru, tidak seharusnya kondisi Stephen separah ini. Seketika para ahli juga bingung dan hanya bisa menyarankan mereka melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Tetapi jika dilihat dari kondisi Stephen, takutnya dia tidak akan bisa bertahan hingga hasil pemeriksaannya keluar. Saat mereka sedang kebingungan, wakil kepala rumah sakit mendatangi mereka. Setelah dia melakukan pemeriksaan sederhana pada Stephen, tiba-tiba wajahnya menjadi serius. Kondisi ayahmu sudah sekarat, infeksi paru-paru hanyalah salah satu penyebabnya. Menurut pemeriksaanku, fungsi hatinya mengalami gangguan yang berat. Gangguan ini bisa kita sebut sebagai luka dalam yang mungkin akan menyebabkan pendarahan di dalam otak. Apa? Raut wajah Wela dan ibunya semakin memburuk, seketika mereka merasa pandangannya menjadi gelap. Dokter, tolong selamatkan ayahku. Aku akan membayar berapapun biayanya. Wela sungguh takut, dia menggenggam tangan wakil kepala rumah sakit dan terus memohon. Kalian jangan panik dulu, tenang saja. Kami pasti akan menyelamatkannya. Wakil kepala rumah sakit berusaha menenangkan Wela, tetapi belum lagi mereka merasa tenang. Tiba-tiba wakil kepala rumah sakit itu memberi kabar buruk sekaligus kabar baik, tetapi aku tidak yakin dapat menyelamatkannya. Aku hanya bisa berusaha dengan maksimal. Tetapi aku mengenal seseorang yang mungkin saja bisa menyembuhkan ayahmu. Kalau begitu cepat hubungi dia. Wela menangis dan memohon. Aku akan menghubunginya terlebih dahulu. Ucap wakil kepala rumah sakit dengan berat, dia menghubungi sebuah nomor. Willy, aku mendapat pasien dengan keadaan yang cukup darurat. Chapter 144 Tempat Paling Berbahaya Adalah Tempat Paling Aman Pada akhirnya wakil kepala rumah sakit juga gagal meminta bantuan dari Willy. Dia baru cerita tentang kondisi pasien dan Willy sudah langsung mengetahui siapa pasien ini. Bahkan Willy langsung meminta keluarga Chen untuk segera menyiapkan peti mati. Wakil kepala rumah sakit itu sedikit terkejut mendengar perkataan Willy. Apa Willy sedang salah minum obat? Mengapa dia terlihat sangat emosi? Ini tidak seperti Willy pada biasanya. Setelah berpikir sejenak, wakil kepala rumah sakit kembali bertanya pada Wela, Apa kalian ada masalah dengan Willy? Willy. Wajah Wela langsung berubah dan bertanya kembali, Willy. Iyal. Wakil kepala rumah sakit itu mengangguk, Sepengetahuanku terhadap Willy, Dia bukanlah orang dengan emosi tinggi. Tetapi ketika aku menceritakan kondisi ayahnu, Dia langsung memintaku menyampaikan padamu agar menyiapkan peti mati. Aku. Wela terkejut dan menangis, Apa ayahku tidak bisa sembuh tanpa Willy? Sepertinya kamu memang memiliki masalah dengan Willy. Wakil kepala rumah sakit itu menghela nafasnya, Kamu bisa mencari tahu tentang kemampuan Willy melalui beberapa dokter senior. Apa karnu kira julukan ahli pengobatan tradisional China hanyalah sebuah sebutan? Secara sederhananya, bahkan aku ingin berguru dengannya. Wakil kepala rumah sakit hanya bisa pasrah dan berusaha sebisanya. Karena secara tidak langsung Willy telah memberikan pasien sebuah hukuman mati yang tidak akan bisa diubah lagi. Sepertinya dia hanya bisa melihat takdir pasien sendiri. Wela langsung menangis mendengar penjelasan wakil kepala rumah sakit, Dia terus memohon agar dapat menyelamatkan ayahnya. Aku adalah dokter, Aku pasti akan berusaha sebisaku dalam menyelamatkan ayahmu. Wakil kepala rumah sakit hanya menganggupkan kepalanya. Tetapi kalian juga harus siap menerima kemungkinan terburuk. Persiapan kemungkinan terburuk. Wela dan ibunya langsung merasa tidak berdaya. Wela menatap wakil kepala rumah sakit dengan tatapan kosongnya. Apa maksudnya adalah sangat kecil bagi ayah untuk bisa sembuh kembali? Bagaimana bisa seperti itu? Bukankah hanya tensi darah yang naik? Mengapa bisa menjadi seperti ini? Apakah karena wakil kepala rumah sakit ini berhubungan baik dengan Willy sehingga tidak akan berusaha menyelamatkan ayahnya karena dia tahu kalau dirinya bermasalah dengan Willy? Wela berpikir demikian. Wela menghapus air matanya, dan dengan keras dia berteriak, Ganti rumah sakit, Aku tahu kamu tidak akan berusaha untuk menyelamatkan ayahku. Kami ingin pindah ke rumah sakit primia. Pindah rumah sakit. Awalnya wakil kepala rumah sakit itu sedikit terkejut kemudian dia menyetujui permintaan Wela, Asalkan kalian setuju, aku akan segera mengatur pemindahan ayahmu. Sekarang dia tahu kenapa Wela bisa bermasalah dengan Willy. Padahal dia hanya berbaik hati dan memperingati Wela, tetapi dia malah mencurigai kalau dokter tidak akan bekerja dengan baik hanya karena dia yang bermasalah dengan Willy. Sungguh pemikiran yang sempit. Bagus juga jika dia pindah rumah sakit. Daripada nanti jika ada apa-apa, Wela malah menyalahkan pihak rumah sakit. Saat ini bukan Wela yang tidak mempercayai mereka tetapi pihak rumah sakit juga tidak ingin mencari masalah dengan mengobati ayahnya. Stephen langsung melakukan prosedur pemindahan rumah sakit atas perintah wakil kepala rumah sakit. Setelah mengantarkan Stephen masuk ke dalam lift, wakil kepala rumah sakit tersenyum sinis. Zaman sekarang, semakin banyak orang-orang aneh. Terserah mereka saja. Dia menghormati keputusan Wela dan juga dia menyukai keputusan Wela. Permasalahannya dengan Wela sama sekali tidak memengaruhi suasana hati Zain. Setelah selesai makan siang bersama Willy, Zain kembali ke vilanya. Pada malam harinya, Cindy kembali menghubunginya. Zain bersiap-siap sejenak kemudian langsung pergi ke tempat Melly. Melly sengaja mengundang beberapa temannya saat mengetahui Zain dan Cindy akan kemari, sekaligus dia ingin mempromosikan Vila Yorin. Semuanya bercerita dengan sangat seru. Mereka pulang ke rumah masing-masing pada subuh hari. Meskipun kemampuan Cindy dalam meminum alkohol cukup baik, tetapi dia juga tidak bisa jika minum dalam jumlah banyak. Saat hendak pulang, Cindy sudah mabuk. Otaknya hanya dipaksakan untuk tetap sadar padahal hanya untuk berjalan saja sudah tidak sanggup. Zain sudah membantunya untuk mengeluarkan sebagian alkohol yang diminumnya. Jika Zain tidak membantunya mengeluarkan alkoholnya mungkin Cindy sudah mabuk berat. Malam ini aku tidak pulang, aku akan menginap di tempatmu. Cindy menggenggam lengan Zain dengan sangat erat, dia takut Zain akan lari. Jangan di tempatku Zain menggelengkan kepalanya, kamu boleh menginap kapan saja kamu mau tetapi dalam waktu dekat ini tidak bisa. Kenapa? Cindy menyipitkan matanya dan bertanya dengan penasaran. Zain dengan malas memberi penjelasan padanya, kemungkinan Yohan akan datang mencariku kapan saja, jika kalian bertemu bisa saja nanti kalian malah bertengkar. Aku sedang malas untuk menjadi penengah. Bukankah Yohan ingin membunuhmu? Cindy mencoba tetap sadar dan bertanya dengan suara pelan, mengapa kamu tidak membunuhnya saja? Kamu bahkan berani membunuh Hizkia, apa kamu tidak berani membunuh Yohan? Zain menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, sulit untuk menjelaskannya padamu sekarang, tunggu sampai kamu sudah sadar baru aku jelaskan. Ayo, aku akan mengantarmu pulangi. Kemudian, Zain langsung membantu Cindy untuk masuk ke dalam mobil. Orang normal saja tidak akan memahami hubungan dia dengan Yohan, apalagi Cindy yang sedang mabuk. Dan Zain sebenarnya juga malas untuk menjelaskan kepada Cindy. Cindy memang minum alkohol dalam jumlah yang banyak, awalnya dia sangat sibuk menanyai hubungan Zain dan Yohan. Semakin lama, semakin kecil suara yang keluar dari mulutnya hingga akhirnya dia tidak lagi bertanya dan tertidur di kursi penumpang. Zain merasa cukup tenang ketika Cindy tidak lagi berisik. Di perjalanan, mereka bertemu dengan patroli polisi. Polisi melakukan pemeriksaan untuk mencari keberadaan Julius. Untung saja Zain telah sepenuhnya sadar dari pengaruh alkohol, sehingga dia tidak mendapat masalah. Julius memiliki kemampuan yang cukup hebat juga lini sudah satu hari satu malam, polisi sudah mengerahkan banyak orang, tetapi dia masih belum ditemukan. Zain kembali mengendarai mobilnya. Awalnya Zain mengira dalam proses pencarian yang dilakukan secara terang-terangan ini akan sangat mudah untuk menemukan Julius nyatanya hingga sekarang mereka masih belum menemukan keberadaan Julius. Hal ini membuatnya sedikit terkejut. Tidak ada percakapan di sepanjang perjalanan. Setelah mengantarkan Cindy pulang, sebelum pulang Zain duduk sebentar untuk berbincang bersama Michael dan istrinya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi saat Zain sedang dalam perjalanan pulang Lenny. Zain menatap ponselnya dengan perasaan aneh. Untuk apa Lenny menelponnya di saat seperti ini? Sepertinya ini adalah pertama kalinya Lenny menelponnya di jam seperti ini. Zain berpikir sejenak sebelum mengangkat teleponnya. Terdengar suara tangisan saat Zain mengangkat teleponnya. Julius, ampunilah kami. Hu hu. Julius, kamu-kamu tenang saja, kami tidak akan melaporkanmu pada polisi. Kamu pasti kelaparan, ayo makanlah terlebih dahulu. Benar, kami tidak akan melaporkanmu pada polisi. Cepat kamu melarikan diri, jika kamu tertangkap oleh polisi maka seumur hidup ini hanya dapat kamu habiskan di penjara. Bibi tidak akan mencelakaimu hu hu. Terdengar suara Sally dan Lenny terdengar panik. Zain terkejut mendengar percakapan mereka. Julius bersembunyi di rumah Lenny. Dasar brengsek. Hebat juga dia. Polisi sudah mencarinya ke seluruh kota, dia bukannya bersembunyi di pedesaan malah dia berhasil lolos dari pemeriksaan dan pergi ke rumah Lenny. Tempat paling bahaya adalah tempat paling aman. Zain langsung menyusul ke rumah Lenny dengan panik. Chapter 145 Terlalu Banyak Nyawa Cadangan. Saat ini, pintu utama rumah Lenny terkunci rapat. Parman Wang juga dibuat pingsan. Julius menggenggam sebuah pisau buah dengan penampilan kucel dan rambut panjang yang tidak terurus dan dia mengunci Lenny bersama ibunya di kamar. Lenny dan ibunya saling berpelukan dengan tubuh yang gemetar hebat. Sally masih terus menangis memohon agar Julius pergi dari rumahnya. Lenny berusaha terlihat tenang agar Julius juga tidak bertindak gegabu dan melukai mereka. Lenny memasukkan tangannya ke dalam kantong baju tidurnya dengan ditutupi oleh tubuh Sally. Dengan lincah Lenny langsung membuka kunci ponselnya dan menghubungi sebuah nomor secara acak. Dia tahu kalau Julius adalah orang yang tidak takut mati, sehingga dia juga tidak berani menantang Julius. Dia hanya berharap siapapun yang menerima teleponnya dapat membantunya melaporkan polisi. Diam semua. Julius berteriak sambil menatap Sally dan Lenny dengan mengerikan, Aku tidak pernah berpikir untuk tetap hidup jika sudah sampai di tahap inil. Sally dan Lenny semakin ketakutan mendengar ucapan Julius. Julius sudah gila. Ini adalah orang gila yang sudah tidak ingin hidup. Orang seperti ini bisa melakukan apapun. Julius, karnu jangan gegabu. Lenny menatap Julius dengan mata yang berlinang air mata, Jika kamu pergi menyerahkan diri, pihak kepolisian pasti akan memberimu keringanan, Apalagi kamu masih sangat muda, kamu. Persetan dengan semuanya. Julius langsung memotong pembicaraan Lenny dengan kasar, Lenny, apa kamu mengira aku itu bodoh? Jika aku tertangkap sekarang, Apa aku masih bisa keluar dari penjara seumur hidup ini? Jujur saja pada kalian, Aku ingin membunuh kalian hari ini. Kemudian aku akan memancing Zain keluar dan mati bersamanya. Hidupku telah hancur dan kalian juga tidak perlu berharap kalau hidup kalian akan baik. Julius terlihat menggila, Dia menatap Lenny dengan tatapannya yang siap menerkam. Semua karena Zain makanya dirinya bisa seperti ini. Jika bukan karena Zain yang berpura-pura menjadi dirinya dan memukul Zotkin, Dia juga tidak mungkin bertemu dengan Zot, Dan juga tidak akan ada masalah seperti yang terjadi saat ini. Jika bukan karena Zain yang merusak rencananya, Dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Penyebab semua ini adalah Zain. Dia ingin membalaskan dendamnya pada Zain, Bahkan jika harus mati sekalipun dia juga ingin mati bersama Zain. Tetapi jika dia memang harus mati, Dia juga tetap ingin menjadi hantu yang berwibawal. Muka Selly dan Lenny terlihat memucat mendengar ucapan Julius, Tubuh mereka gemetaran dengan hebat. Selly memeluk putrinya dengan erat sambil memohon pada Julius, Julius, aku mohon ampunilah Lenny. Jika kamu memang ingin balas dendam, Cari saja Zain, jangan menyakiti Lenny. Bukankah kamu sangat menyukai Lenny? Apakah kamu tega menyakitinya? Huhu, apa menurutmu aku masih memikirkan hal itu padahal aku saja sudah hampir mati. Julius semakin mendekat ke arah Selly dan Lenny dengan menggenggam sebuah pisau buah, Tersirat senyum jahat di wajahnya, Selly, hari ini aku bukan hanya akan menghabisi Lenny Tetapi aku juga akan menghabisimul sebelum mati Aku juga akan mencicipi kalian berdua, Sehingga aku tidak akan rugil Hahaha Selly dan Lenny benar-benar kaget dengan omongan Julius. Bahkan rasanya mereka hampir kehilangan kesadarannya sementara. Gila, Julius benar-benar sudah gila. Dia bukan hanya ingin melecehkan Lenny, Bahkan dia juga ingin melakukannya pada Selly. Bajingan ini sungguh tidak tahu malu. Julius dasar kamu bajingan. Selly memakinya dengan tangisannya, Dulu aku sungguh buta, Bisa-bisanya aku menginginkan Lenny menikah dengan bajingan sepertimu. Julius tidak peduli dengan makian yang diucapkan kepadanya, Silakan maki, Makilah sepuas mul semakin asik kamu memakiku, Semakin aku senang. Aku sudah membayangkan kenikmatan yang akan aku dapatkan dari tubuh kalian berdua. Lenny merasa kesal dan juga sedih, Dengan tangisannya dia berteriak pada Julius, Julius bahkan jika aku harus mati sekalipun, Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan tubuhku. Aku juga tetap akan menikmati tubuhmu walaupun kamu sudah mati. Ucap Julius dengan tidak tahu malunya. Lenny merasa tidak berdaya mendengar ucapan Julius yang sedemikian berengsek. Sepertinya dia telah meremehkan kegilaan Julius. Julius, kamu bukan manusia. Lenny berteriak melampiaskan kemarahan sekaligus rasa takutnya. Aku memang sudah bukan manusia sejak aku ditangkap. Julius kembali berteriak, Dia langsung mendekat ke arah Lenny dan Selly tanpa basa-basi. Dasar binatang. Pergi mati saja kamu. Selly berteriak dan tanpa berpikir panjang, Dia langsung menyerang Julius. Berk. Julius menendang Selly hingga terjatuh ke lantai Dan dia kembali menendang bagian perut Selly. Tubuh mungil Selly tidak akan sanggup menahan serangan dari Julius. Beberapa kali tendangan saja, Selly sudah tergeletak di atas lantai dan berteriak kesakitan. Ibu. Lenny hendak menyerang Julius juga tetapi dia juga ditendang oleh Julius. Perang. Julius membuang pisau buahnya dan dengan senyuman jahatnya dia mendekat ke arah Lenny. Lenny berusaha menahan rasa sakit di perutnya dan dengan sekuat tenaga dia menahan tangan Julius kemudian digigitnya. Ar. Julius berteriak kesakitan, Julius mengangkat tangan kanan yang sudah tidak memiliki satu jari kemudian menamparkannya tepat pada wajah Lenny. Meskipun rasa sakit pada tangannya hampir membuat Julius kehilangan kesadaran, tetapi dia berhasil menamparkan Lenny. Setelah menamparnya, Julius menarik kembali tangannya yang berlumuran darah itu. Tanpa sengaja, ponsel di sakunya terjatuh. Wajah Julius menjadi murka melihat tampilan layar ponsel yang sedang hidup. Dasar jalang. Kamu berani menjebaku. Julius semakin murka, dia sudah tidak memperdulikan rasa sakitnya. Dia langsung melempar ponsel Lenny ke lantai kemudian dia menendang Lenny dengan keras hingga Lenny kehilangan tenaga untuk melawannya lagi. Terakhir dia baru memapah Lenny untuk ke atas ranjang. Aku akan menikmatimu terlebih dahulu. Julius tahu waktu yang dimilikinya terbatas, dia tidak ingin membuang-buang waktunya. Julius, ampunilah kami. Lepaskanlah kami. Sally tidak lagi berdaya, dia hanya bisa terus memohon. Julius merasa muak dengan permohonannya, Tunggu aku menikmati tubuh wanita jalang ini terlebih dahulu baru bergantian dengan dirimu. Julius langsung menghampiri Lenny yang sudah berada di atas ranjang. Tolong, tolong. Lenny tidak berdaya, dia bersembunyi ke ujung tempat tidur. Dia sudah tidak memiliki tenaga untuk meminta tolong, air matanya telah membasahi ranjangnya. Teriaklah. Semakin kencang kamu berteriak, semakin senang aku. Dengan kejam, Julius merobek baju tidur Lenny. Berk. Di saat yang bersamaan, terdengar suara dobrakan pintu dari luar. Suara dobrakan pintu membuat Julius kaget. Julius langsung mengambil pisau buah yang sempat dibuangnya tadi. Zain langsung masuk ke kamar dan dia merasa sedikit tenang setelah melihat kondisi Lenny dan Sally yang tidak terluka parah. Julius segera menodongkan pisau buah ke leher Lenny ketika melihat kedatangan Zain, jangan mendekat atau aku akan membunuhnya. Zain, tolong kami, tolong selamatkan kami. Sally bagaikan melihat penolongnya, dia langsung menangis dengan histeris. Zain tidak memedulikan Sally, dia hanya tertawa kecil melihat Julius, apakah kamu mengira tubuhmu banyak memiliki nyawa cadangan? Chapter 146 Anggap Saja Impas Kata-kata Julius Sun barusan, semua terdengar oleh Zain melalui ponsel Lenny. Dia sungguh tidak menyangka kalau Julius ternyata sepsikopat itu. Jangan kemari. Julius tahu kalau dia bukan lawan Zain, hanya bisa menggunakan nyawa Lenny untuk mengancamnya. Seorang kamu yang lemah masih berani mengancamku. Zain tersenyum sinis, bukannya kamu mau membunuhku. Sini, aku beri kamu kesempatan. Sambil mengatakan itu, Zain maju ke depan lagi. Sudah ku bilang jangan kemarit, Julius dengan wajah menyeramkannya berteriak. Kalau kamu berani maju selangkah lagi, maka aku akan membunuhnya. Julius ingin bertarung mati-matian dengan Zain. Tapi dia tidak akan dengan bodoh mengantar nyawanya. Sebelumnya dia berpikir ingin menghidupkan gas dan semacamnya. Tapi kedatangan Zain yang tiba-tiba langsung menghancurkan segala rencananya. Zain tersenyum menggelengkan kepalanya, lalu tubuhnya bergerak secepat kilat. Julius hanya merasa kalau matanya kabur, dan Zain sudah menangkap pergelangan tangannya. Krek! Hanya menggunakan sedikit tenaga, lengan Julius sudah dibuat patah oleh Zain. Sebelum Julius sempat berteriak, Zain sudah menangkap tangan satunya lagi lalu ikut mematahkannya. Ah! Julius berteriak kesakitan. Dengan rasa sakit itu turut membuat bentuk wajahnya berubah. Hanya, semua ini belum selesai. Zain menendang Julius turun dari kasur, lalu dengan sekuat tenaga menendang selangkangannya. Samar-samar, seperti terdengar ada sesuatu yang pecah. Au! Rasa sakit tak berujung langsung menyerang. Julius memekik kesakitan seperti seekor babi yang dipanggang, kedua matanya melotot, dan dia tidak berhenti berteriak. Zain dengan dingin meliriknya, lalu menunjukni dan berkata kepada Lenny serta ibunya, kenapa masih bengong. Kalau ada dendam atau apapun itu balaslah segera. Setelah mengingatkan keduanya, Zain mengeluarkan ponselnya dan menelpon Martin. Rumah mereka terjadi masalah sebesar ini, dia tentu harus memberitahunya. Saat Zain menelpon nomor Martin, Sally akhirnya tersadar. Sally dengan menahan rasa sakit di tubuhnya, berusaha berdiri, dengan memegang ujung kasur dan perlahan menghampiri sisi Julius. Aku akan membunuhmu anak haram. Sally menggertakan giginya, ucapannya begitu kasar tapi tendangannya pada tubuh Julius begitu ringan seperti kapas yang lembut. Lenny yang ada di atas kasur masih dalam keadaan sok, gulir air mata yang besar jatuh membasahi pipi. Di tengah kesokannya, dia melihat pisau buah yang jatuh tidak jauh darinya. Rasa kebencian langsung datang tak berujung, Lenny juga tidak tahu dari mana datangannya tenaganya, dia tiba-tiba menangkap pisau itu lalu dengan wajah marahnya menghampiri Julius. Saat Lenny hendak menghunuskan pisau ke tubuh Julius, Zain dengan sigap mengambil pisau dari tangannya. Biarkan aku membunuh bajingan ini. Lenny yang berada dalam kondisi yang tidak baik berteriak, wajahnya dipenuhi air mata. Apa untungnya membunuhnya? Zain menggelengkan kepalanya, kalau kamu membunuhnya, itu hanya mengenakannya saja. Kalau memang mau membunuh Julius, dia dari awal pasti sudah membunuhnya. Untuk apa menunggu Lenny yang jiwanya saat ini dilanda kesedihan ini untuk membunuhnya? Cara paling sadis dalam menghukum seseorang, bukanlah kematian, melainkan membiarkannya hidup dalam penderitaan. Zain, kenapa? Kenapa? Martin dibalik telepon yang mendengar pembicaraan mereka bertanya dengan wajah yang cemas. Tidak apa-apa, Julius sudah kutaklukan, kamu tidak usah cemas, hati-hati di jalan, pelan-pelan bawa mobil. Zain menenangkan Martin, lalu mengingatkannya lagi, Oh ya, kalau kamu mau melampiaskan amarah dan ingin memukul Julius juga tidak usah lapor polisi dulu. Baik, aku mengerti. Terima kasih, Zain, Paman sungguh tidak tahu harus bagaimana berterima kasih padamu. Martin di sana tidak berhenti mengucapkan. Kata terima kasih. Masalah kecil, tidak perlu sungkan. Zain tersenyum, Ya sudah, aku matikan dulu, hati-hati di jalan. Setelah menutup telepon Martin, Zain membawa pisau buah tadi keluar, juga tidak lupa mengingatkan kedua ibu dan anak itu untuk tidak memukul Julius sampai mati. Sampai di bawah, Zain memapah tubuh pawang yang tak sadarkan diri, setelah memastikan kalau dia hanya pingsan, dia pun dengan cepat kembali ke kamar. Melihat dua ibu dan anak itu masih memukul Julius tanpa tenaga, Zain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, sudah jangan memukul yang sama sekali tidak ada sakitnya baginya, di rumah ini ada kotak P3K tidak. Paman Wang terluka, kepalanya masih bercucuran darah. Mendengar perkataan Zain, Lenny baru dengan terbungkuk berjalan keluar. Melihatnya seperti itu, Zain pun berkata, kamu pulihkan saja dirimu dulu, cukup katakan saja di mana tempat P3K itu berada. Aku, aku akan pergi mengambilnya. Lenny menggelengkan kepalanya, menahan rasa sakitnya pergi keluar. Mau tidak kupapah? Tanya Zain. Tidak perlu, aku. Aku bisa jalan sendiri. Lenny dengan memaksakan dirinya berkata, tapi dia tidak berani menatap mata Zain. Karena dia bersikap kukuh, Zain juga malas bicara banyak kata, lalu dengan cepat turun ke bawah. Setelah menunggu Lenny yang keadaannya tak begitu baik datang membawakan kotak P3K, dia baru dengan cepat membantu Paman Wang membersihkan luka, lalu mengambil kain kasa membungkus lukanya. Lenny memeluk perutnya berjongkok di tangan, dengan ekspresi rumit menatap Zain. Setelah waktu berlalu beberapa menit, Lenny baru dengan rasa bersalahnya menundukkan kepala, lalu dengan terbata-bata berkata, Terima kasih, kamu-kamu lagi-lagi menyelamatkan aku dan ibuku. Zain melayangkan kedua tangannya, tersenyum, Sebelumnya Yohan bukankah dia telah memukul ibumu? Anggap saja kita sudah impas. Impaskah? Wajah Lenny menunjukkan ekspresi pahit, untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini Lenny benar-benar merada dilema. Yohan, apakah dia benar-benar bukan sekomplotan dengannya? Tapi kalau mereka bukan komplotan, lalu kenapa bisa bersarna? Orang yang dibunuh bagaimana bisa menjadi teman dengan orang yang membunuh? Kata-kata Zain jelas-jelas penuh dengan celah, tapi dia lagi-lagi datang menyelamatkannya, dan masih tidak mempermasalahkan sikap buruknya dan ibunya padanya. Malam ini, kalau bukan karena kedatangan Zain, dia sungguh tidak bisa memikirkan bagaimana nasibnya. Zain tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Lenny, setelah membantu pawang membungkus lukanya, dia pun menyuruh Lenny istirahat lalu pergi ke atas melihat Julius. Sampai di atas, dia baru menyadari kalau Sally sudah terbaring di sana, memegang tangan Julius dan menggigitnya dengan keras, sekalipun gigitannya itu sudah mengeluarkan darah, dia tetap tidak melepaskannya. Kamu tidak merasa kotorkah? Zain menggelengkan kepala lalu maju dan menarik Sally. Dia kemudian menangkap kaki Julius, tanpa mempedulikan teriakan Julius langsung menyeretnya ke bawah. Dia menutup mulut Julius, lalu meninggalkannya di halarnan, ya dia takut bising mendengar teriakannya. Setelah melakukan segalanya, Zain juga tidak masuk ke dalam, dia menunggu kedatangan Martin di halaman. 20 menit kemudian, Martin dengan terburu-buru datang. Melihat Julius yang berada di halaman, emosinya langsung naik dan dia melayangkan tinjuan juga tendangan ke tubuh Julius. Pukulannya jangan terlalu berat, jangan sampai membuatnya mati. Zain dengan tersenyum mengingatkan Martin, ya sudah, karena kamu sudah pulang, maka sudah tidak ada urusanku lagi di sini, aku izin pergi dulu. Tunggu. Martin tidak lagi melampiaskan amarahnya di tubuh Julius, dia buru-buru menghentikan Zain, berpikir sejenak, lalu menelan kembali kata terima kasih yang hampir keluar dari mulutnya, dia akhirnya mengangguk dan berkata, kamu pulanglah istirahat, aku sekarang sangat berantakan, besok baru pergi mencarimu. Zain tersenyum dan mengingatkannya lagi, kalian sebaiknya sewa dua pengawal. Kalau lain kali terjadi hal seperti ini lagi, aku belum tentu bisa datang tepat waktu. Setelah mengatakan itu, Zain pun langsung pergi. Chapter 147 Jangan Ganggu Hidupnya Lagi. Setengah jam kemudian, Julius dibawa pergi oleh pihak polisi. Paman Wang tak lama juga mulai sadar. Setelah menyuruh Paman Wang istirahat dulu, Martin dan sekeluarga pun duduk di ruang tamu. Setelah beberapa hari, satu keluarga ini kembali duduk bersama, hanya sepertinya begitu asing, bahkan tidak bisa menemukan topik bicara. Kalian bagaimana? Apa mau pergi cek ke rumah sakit? Pada akhirnya, Martin yang membuka pembicaraan dan memecah kesunyian. Kedua ibu dan anak ini sedikit terkejut lalu bersamaan menggelengkan kepala. Nanti aku akan mencari seseorang untuk membantu rumah menemukan pengawal yang cocok. Martin menghela nafas panjang, lalu mengingatkan Lenny, kamu juga harus lebih peka. Kejadian malam ini memang memberi Martin peringatan. Sekalipun tidak ada peringatan dari Zain, dia sendiri juga sudah memiliki niat ini. Karena bagaimanapun, kalau di rumah ada dua pengawal, Julius pasti tidak mungkin bisa menerobos masuk ke rumahnya dan melakukan semua ini. Liah! Lenny mengangguk, kemudian mengangkat wajahnya menatap ayahnya, dia dengan suara kecilnya bertanya, Ayah, kamu! Masih marah dengan kami ya? Marta tanda kurang lebih yang menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, aku tidak punya hak untuk marah, bisa muncul kejadian sebesar ini, kalian tidak menyalahkanku karena tidak di rumah melindungi kalian saja, aku sudah bersyukur. Ayah, jangan bicara seperti itu. Kedua mata Lenny sudah merah menatap ayahnya, semua ini salah kami, kami yang membuatmu emosi sampai pergi dari rumah, kami yang buta hingga bisa menganggap Julius bajingan ini sebagai orang baik. Sally mengangkat tangannya menghapus air matanya lalu memohon padanya, Pak Su, aku tahu kamu menyalahkanku, kalau kamu mau maki, maki saja, makilah, dengan begitu emosiku akan meredah. Martin menggelengkan kepalanya, menghela nafas menjawabnya, kedepannya bersihkanlah mata. Lihat siapa yang sebenarnya orang baik, dan siapa yang sebenarnya licik. Apa yang terjadi hari ini anggap saja sebuah pelajaran. Dalam hati Martin tentu ada amarah. Tapi anak dan istrinya baru saja mengalami musibah, masih dalam keadaan sok, dia tidak mungkin melampiaskan amarahnya pada mereka. Mendengar kata-kata Martin, Lenny semakin merasa bersalah, dia menundukkan kepalanya berkata, mungkin, memang aku yang telah salah paham pada Zain. Salah paham atau bagaimana sudah tidak penting. Martin menghela nafas panjang, kamu dan Zain harusnya masih ada waktu seminggu lagi untuk mengambil akta ceraikan. Sampai waktunya tiba kamu cepatlah ambil dan urus, jangan ganggu waktunya lagi. Jangan ganggu waktunya lagi. Dalam hati Lenny tentu sakit. Apakah dia sudah mengganggu Zain? Atau, dia sedang melampiaskan emosinya padanya? Lenny menggigit bibirnya, dengan suara kecil berkata, aku dan Zain juga tidak harus sepenuhnya bercerai, kah? Kami bisa mencoba untuk berhubungan lagi. Jangan. Martin segera menghentikan pikirannya, kita saat keadaannya jatuh sangat amat merendahkannya, sekarang melihat dia lebih maju, malah sibuk menjeratnya, tidak mau melepaskannya dan bercerai dengannya, menurutmu kita ini apa? Kedua mata Sally memerah, dia sambil menangis berkata, Pak Su, sudah jangan katakan kata-kata di balik emosi. Aku tidak mengatakan kata-kata di balik emosi. Martin perlahan berdiri, aku hanya ingin terus menjadi manusia, menjadi seseorang yang memiliki sedikit martabat, dan sedikit harga diri. Setelah mengatakan itu, Martin pun naik ke lantai atas. Dulu dia tidak mendukung putrinya bercerai dengan Zain. Tapi sekarang, dia sepenuhnya mendukung mereka bercerai. Mereka berhutang banyak pada Zain, membuat sesuatu yang membuat hati Zain begitu sakit, dia mana ada muka menyuruh Zain untuk terus berada di rumah keluarga Su dan menjadi bagian mereka. Mereka memangnya tidak bisa melihat, Zain lebih bersedia berdiri di halaman menunggunya dan tidak mau masuk ke dalam untuk duduk ataupun minum segelas air hangat. Mereka, sudah begitu melukai perasaan Zain. Melihat punggung belakang Martin, air mata Lenny pun tak mampu lagi dibendung. Dia tiba-tiba menyadari kalau ayahnya tiba-tiba terlihat semakin tua dari sebelumnya. Dan sudah tidak ada lagi jiwa energi di ekspresinya sebelumnya. Pagi hari, Zain baru selesai makan, Yohan tiba-tiba muncul lagi di hadapannya. Kamu bukannya pergi mencari Sylvia, malah datang mencariku lagi. Melihat Yohan, kepala Zain rasanya mau terbelah. Dia baru saja dua hari ini hidup tenang, kenapa wanita ini datang lagi? Aku juga tidak bisa menemukan Sylvia. Yohan masih dengan perawakannya yang dingin seperti batu es, bantu aku temukan Sylvia, aku tahu kamu pasti bisa membantuku menemukannya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Lagi-lagi, Zain mengurut kepalanya yang sakit, bukannya aku sudah membawamu pergi ke tempat tinggalnya. Cuma tempat sekecil itu, kamu masih tidak bisa menemukannya. Yohan dengan dingin membalasnya, aku sudah menemukannya, tapi dia bersembunyi lagi. Sialan! Sylvia ini bagaimana sih? Kenapa tidak mencoba berduel dengannya? Keduanya memiliki kekuatan yang imbang, saling beradu bukankah bisa membantu meningkatkan kekuatan masing-masing. Dia seorang jenderal peranggos, untuk apa bersembunyi darinya. Dalam hatinya mengutuknya, tapi pada akhirnya Zain hanya bisa pasrah menganggukan kepala, ya sudah, aku bantu kamu cari dia lagi, oke ya. Semakin memikirkannya, semakin Zain merasa sakit kepala. Tapi dalam hatinya lagi-lagi membuat perhitungan. Sylvia bersembunyi seperti ini juga bukan solusi. Tidak bisa, dia harus memikirkan cara agar Sylvia dan Yohan bisa beradu. Dan harus keduanya saling mengejar dan maju untuk saling menyerang. Yohan menganggukan kepala, dengan tidak sabar mendesaknya, kamu sebaiknya mencarinya lebih cepat. Oke, aku akan berusaha secepat mungkin. Zain memutar bola matanya menatap Yohan, oh ya, aku barusan masih ada janji pergi memancing, kamu mau pergi bersamaku tidak? Aku sekarang hanya ingin mencari Sylvia. Jawab Yohan dengan dingin. Oke. Zain dengan pasrah menggoyangkan bahunya, ya sudah kamu istirahat saja dulu di sini. Setelah aku nanti menemukan Sylvia, aku akan langsung memberitahumu. Dia awalnya ingin membawa Yohan jalan keliling. Agar bisa membuatnya bersosialisasi dengan banyak orang. Meskipun dia tahu kemungkinan mengubah sifat Yohan ini tidak besar, tapi dia masih mau mencobanya. Yohan tidak bersuara dan langsung naik ke atas. Sepertinya setuju dengan usulan Zain ini. Nanti aku akan memesankan makanan untukmu, ingat, dimakan. Zain dibawa mengingatkan Yohan, lalu sambil mengurut kepalanya pergi dari sana. Di jalan, Zain juga menelpon London, kamu cepat cari waktu dan cari tahu di mana keberadaan Sylvia. Cari tahu di mana keberadaan Sylvia. London dibalik telepon sepertinya tidak mengerti, Tuan mau hitung-hitungan dengan Sylvia. Aku sih malas hitung-hitungan dengannya, aku ini membantu Yohan mencari tahu keberadaannya. Zain menggelengkan kepala tersenyum masam, nanti aku akan mengirim nomor Yohan padamu, kalau ada berita, kamu langsung hubungi Yohan saja. Bo, London langsung menyetujuinya dan tidak bertanya lebih banyak lagi. Setelah menutup telepon, Zain pun pergi menuju waduk Empire. Martin mengajaknya memancing di sana. Setelah dia sampai di sana, Martin sudah mulai memancing, di sampingnya bahkan sudah disiapkan alat pancing untuknya. Cepat kemari. Melihat siluet Zain, Martin pun segera melambaikan tangan ke arahnya. Zain langsung menghampirinya, duduk di sebelah Martin, pagi sekali kamu datang. Martin terkekeh, matahari baru terbit aku sudah datang, kamu lihat, aku sudah memancing beberapa ekor ikan. Sambil mengatakan itu, Martin menarik keranjang ikannya dan menunjukkan hasil pancingnya. Datang sepagi itu, Zain melihatnya dengan aneh, kamu tidak mungkin semalaman tidak tidurkan. Martin mengangguk, setengah bercanda berkata, kalian para anak muda biasanya tidur susah bangun, kalau kami, malah susah tidur. Zain terkejut, lalu bertanya lagi, kalian kemarin malam bertengkar lagi. Mereka kemarin sudah sok seperti itu, aku mau bertengkar apalagi dengan mereka. Martin tersenyum menggelengkan kepalanya, oh ya, kamu dan Lenny masih berapa lama lagi bisa mengambil akta cerai? Chapter 148 Mati Rasa, masih berapa lama? Zain menatapnya dengan aneh, lalu membalasnya, kalau dihitung dari hari ini, masih ada lima hari lagi. Kalau Martin dulu menanyakan hal ini padanya, dia pasti butuh sedikit waktu untuk menjawabnya, tapi Cindy dua malam yang baru saja mengingatkannya, dia tentu tidak mungkin begitu cepat melupakannya. Hanya tidak tahu, apa maksud Martin tiba-tiba menanyakan perihal ini. Ini tidak seperti pertanyaan basa-basi. Tidak lama lagi ya, Martin mendesah pelan, keluarga Sukami telah berhutang banyak padamu. Lima hari. Zain tanpa berpikir sudah dengan tepat mengucapkan waktunya, ini menandakan kalau dalam hatinya terus memikirkan urusan perceraian ini. Di antara mereka, sudah tidak ada kemungkinan untuk kembalir. Dulu tidak ada, sekarang lebih tidak mungkin lagi. Keluarga Su, sudah sangat amat melukai perasaannya. Berhutang apalah? Jawab Zain dengan lapang dada, ada banyak masalah yang semuanya hanya salah paham, kalau itu juga dihitung sebagai hutang maka semua sudah tidak ada artinya. Kamu ini. Martin menghela nafas panjang, seandainya Lenny seperti dirimu. Martin langsung terbahak, dia menggelengkan kepalanya berkata, jangan pernah berpikir seperti itu, dia itu putri kandungmu. Martin mengangguk, lalu mengalihkan topik pembicaraan, kamu dan Cindy bagaimana? Cindy. Zain sedikit terkejut. Aku dan dia memangnya bisa bagaimana? Zain merasa lucu dan menatap Martin, aku dan dia hanya teman biasa, kamu jangan berpikir macam-macam. Masa iya? Martin terkekeh, maksud Cindy kepadamu itu bahkan seorang idiot pun bisa melihatnya dengan jelas. Sungguh tidak ada apa-apa? Zain tersenyum menggelengkan kepalanya. Mendengar Zain mengakatan seperti itu, Martin pun tidak bertanya lebih banyak. Kemudian keduanya sibuk memancing, sesekali mengobrol beberapa kalimat. Kemampuan memancing Martin jauh lebih baik dari Zain, tidak butuh waktu lama, Martin sudah berhasil memancing beberapa ekor ikan, sementara Zain di sana satu pun belum ada. Saat Zain berencana meminta Martin mengajarinya memancing, ponsel Martin tiba-tiba berdering. Martin mengangkat teleponnya, setelah mendengar pihak dibalik telepon mengucapkan beberapa kalimat, dia pun terkekeh dan membalas, dia sedang ada di sampingku, sebentar, ponselnya kuberikan padanya, kamu bicara saja dengannya. Sambil mengatakan itu, Martin menyodorkan ponselnya pada Zain. Zain menerimanya dan baru tahu kalau itu telepon dari pihak polisi. Yang mengatakan karena dia berhasil menangkap Julius, dia akan mendapatkan hadiah uang 1 juta yuan, sekalian memintanya menerima wawancara dan sepanduk penghargaan. Setelah mengetahui tujuan pihak polisi itu, Zain merasa lucu dan dengan belak-belakan berkata, uangnya aku tidak kau, kalian sumbangkan saja ke panti asuhan. Mengenal wawancara tidak usah dibahas, aku introvert dan fobia akan dunia sosial. Mendengar kata-kata Zain, Martin tidak bisa menahan rasa bingungnya. 1 juta yuan, ini bukan angka kecil. Meskipun Zain sekarang kaya raya, tapi sikapnya saat ini ya sangat amat murah hati ya. Pihak polisi dibalik telepon masih berusaha keras membujuk Zain. Tapi Zain sudah membulatkan tekad tidak ingin pergi, setelah meladeni mereka beberapa kalimat, dia pun menutup teleponnya sekalian mengembalikan ponselnya kepada Martin. Gagah. Martin mengacungkan jempolnya kepada Zain, dia dengan serius berkata, hanya dari hal ini saja aku percaya kamu ke depannya akan jadi orang hebat dan tersohor. Zain tertawa terbahak-bahak, hal ini membuatnya berpikir lebih jauh, menjadi orang tersohor belum tentu hal baik, menjadi sederhana juga belum tentu hal buruk. Mendengar kata-katanya, Martin merasa sedikit bingung. Zain ini usianya masih muda, tapi kata-katanya kok bisa mirip seperti biksu terkemuka yang sebelumnya pernah melihat dunia manusia. Saat Martin tenggelam dalam pikirannya, ponselnya tiba-tiba berdering lagi. Kali ini telepon dari Leni. Martin sedikit ragu tapi akhirnya masih mengangkat telepon putrinya. Mendengar penjelasan Leni di balik telepon, wajah Martin langsung berubah. Kedua matanya menatap lurus ke Zain. Satu menit kemudian, Martin menutup teleponnya. Sorot matanya masih tidak beralih dari tubuh Zain. Zain tersenyum menatap balik Martin lalu menggodanya, kenapa melihatku seperti itu? Memangnya di wajahku ada bunga. Kamu ia yang mencari dokter ajaib untuk mengobati kakek. Tanya Martin. Zain tidak mengakuinya, tapi juga tidak mengelak. Dia hanya dengan penasaran bertanya, siapa yang memberi tahumu? Wela menelpon Leni. Martin menatap Zain dengan mata nanar, dia ingin dokter Willy datang mengobati ayahnya, tapi dokter itu mengabaikannya, membuat Wela tidak memiliki jalan makanya menelpon Leni, ingin meminta Leni membantunya berbicara padamu, dia bilang kamu pasti bisa menggerakkan hati dokter itu. Wela ini tidak tulus ya. Zain tersenyum menggelengkan kepalanya, dia ingin aku membantunya, kenapa tidak langsung menelponku? Masih berputar-putar. Seperti ini. Martin langsung membalasnya, dia bilang dia pernah melakukan kesalahan padamu, menelponmu juga tidak ada gunanya. Ternyata begitu. Pemahaman Wela Chen ini tinggi juga. Masih bisa mencari bala bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Zain terlihat berpikir, kemudian tersenyum berkata, nanti kamu bilang pada Leni, suruh dia sampaikan kata-kataku ini pada Wela, aku tidak akan menghentikan dokter Willy untuk mengobati ayahnya, juga tidak akan membujuknya untuk menyuruhnya pergi mengobatinya apakah akhirnya bisa menggerakkan hati dokter itu, ya lihat takdir dialah. Pergi mencari dokter kemana-mana dan tidak berhasil menemukannya, sekarang baru terpikir Willy po. Dari awal pergi kemana saja. Zain bukan orang suci, membalas kejahatan dengan kebaikan, dia di sini tidak memahaminya. Martin menganggukan kepala, langsung menelpon Leni dan memberitahunya maksud Zain barusan. Setelah menutup telepon, Martin dengan wajah bingungnya bertanya, padahal kamu yang mengundang dokter Willy untuk mengobati kakek, kenapa kamu masih mengatakan itu dari Cindy? Zain tersenyum menggelengkan kepalanya, ya biar tidak ramai saja, mengurangi masalah yang tidak perlu. Mendengar perkataan Zain, Martin lagi-lagi dibuat bingung. Hal seperti ini kenapa bisa disebut mengurangi masalah yang tidak perlu. Dia mengundang dokter Willy untuk mengobati orang tua di rumah sakit, itu awalnya sesuatu yang baik, keluarga suharusnya berterima kasih padanya, memangnya hal seperti ini masih menimbulkan masalah untuknya. Saat memikirkan itu, dalam hati Martin tiba-tiba menjadi dingin. Dia sudah mengertil, kesalahpahaman keluarganya dengan Zain terlalu dalam. Kalau tahu dokter Willy diundang oleh Zain, mereka bisa saja menduga kalau dokter itu palsu, bahkan bisa mengira kalau Zain merencanakan sesuatu. Jadi, itu alasan Zain tidak bersedia mengakui kalau dokter itu diundang olehnya. Setelah memahami hal ini, wajah Martin penuh dengan rasa bersalah, dia dengan mata merahnya membuang wajahnya, keluarga Sukami yang membuatmu merasakan perasaan tidak enak ini. Aku atas nama Lernie dan ibunya meminta maaf padamu. Betapa terlukanya hati Zain ini. Bahkan dalam membantu mereka pun harus diam-diam. Takut mereka berpikir jauh dan tidak-tidak. Dalam hatinya pasti benar-benar kecewa dengan keluarganya kan. Ah, sudah biarlah mereka bercerai. Bercerai lebih bagus. Kedepannya, mereka urus diri mereka masing-masing. Pada saat ini, dalam hati Martin sudah benar-benar memutuskan. Sekarang, sekalipun putrinya tidak ingin bercerai, dia pasti tetap akan membantu mereka bercerai. Sudah tidak usah bicarakan hal ini lagi. Zain tersenyum acuh tak acuh, kita jangan fokus ngobrol saja, ini aku dari tadi tidak berhasil memancing satu ekor ikan pun, kita lebih baik fokus memancing saja. Martin dalam diamnya menganggukan kepala, sorot matanya kembali tertuju pada ikan di waduk sana. Tapi pikirannya tidak tahu melayang entah kemana. Chapter 149 Jeratan Yohan Di hotel, Spark menutup telepon, dirinya terdiam terpaku di sana. Kenapa lagi? Sudut mata Sylvia melirik Spark, dalam hatinya turut merasa tak berdaya. Dia ini seorang jenderal peranggos, tapi bisa-bisanya dibuat stres sampai tidak berani pulang ke rumah oleh Yohan, dan hanya bisa terpaksa bersembunyi di hotel ini. Kalau bukan karena dia tidak ingin bertarung mati-matian dengannya, dia bagaimana mungkin akan melakukan cara pengecut seperti saat ini? Spark akhirnya tersadar, dan dengan tidak habis pikir berkata, Zain Bajingan itu tidak pergi ke kantor polisi menerima uangnya, dia masih mengibahkan 1 juta yuan uang dari pihak polisi ke panti asuhan. Pelarian Julius dari penjara membuat kegemparan besar di kota Jayana, seorang Spark tidak mungkin tidak tahu. Terlebih, dia juga mendengar kalau Zain yang menangkap Julius dan juga menolong Lenny beserta ibunya. Spark tahu Sylvia saat ini sedang menahan emosi, dia sangat ingin melampiaskan ernosinya pada Zain pelaku dari semua ini, jadi dia menyuruh orang untuk memperhatikan keadaan di sekitar kantor polisi. Begitu Zain pergi menerima uang dari kantor polisi, dia akan mencari kesempatan menangkapnya dan membawanya kemari. Tapi, Zain ini bahkan tidak menginginkan hadiah besar 1 juta yuan ini. Hasil akhir ini diluar predikisi Spark. Mengibahkannya kepada panti asuhan. Sylvia juga sedikit terpaku, bajingan ini bisa begitu murah hati. 1 juta yuan jelas bukan angka yang kecil. Spark menganggukan kepala, dengan kecewa berkata, dia tidak hanya mengibahkan uangnya, dia masih menggunakan alasan sebagai introvert, fobia akan dunia sosial untuk menolak ajakan wawancara pihak polisi, dia bahkan tidak menginginkan sepanduk penghargaan. Fobia. Fobia akan dunia sosial. Wajah dingin Sylvia turut dibuat mengkerut begitu mendengarnya. Zain yang wajahnya begitu tebal bisa fobia akan dunia sosial. Dari kehidupannya ini dari mana bisa dikatakan seorang introvert dan fobia akan dunia ini. Bajingan tidak tahu malu ini, bahkan tidak berpikir dulu saat mencari alasan. Sylvia pun dibuat tertawa emosi dengan kelakuannya. Iya. Spark dengan setuju menganggukan kepalanya, lalu berkata lagi, oh ya, luka Julius agak parah, sisa hidupnya nanti sepertinya hanya bisa menjadi kasim, Zain pasti bertindak terlalu berlebihan, kita bisa menyuruh pihak polisi untuk meninta pertanggung jawaban kepada Zain, kemudian. Stop. Sylvia melototi Spark, kalau kamu bertemu dengan Julius Bajingan seperti dia, kamu akan melakukan apa? Aku pasti akan mengibiri Bajingan ini. Jawab Spark tanpa berpikir lagi. Kalau begitu sudah benarkan. Sylvia dengan emosinya melototi Spark, Bajingan hina seperti ini memang sudah sepantasannya mendapatkan itu. Dalam otakmu ini isinya apa sih? Aku. Spark tersenyum kaku, ya aku ini kan sedang berpikir untuk memberikan Bajingan ini pelajaran, membantumu melampiaskan emosi, hem. Aku mau mencarinya melampiaskan amarah, memangnya perlu begitu. Sylvia menatap Spark dengan serius berkata, sesuatu yang benar ya benar, salah ya salah, kita tidak boleh hanya karena membencinya jadi menyangkal segala yang dia perbuat. Spark menganggukan kepala, aku mengerti, lain kali tidak akan begini lagi. Mendengar itu Sylvia juga sedikit mengangguk. Setelah hening beberapa saat, Sylvia berkata lagi, meskipun Bajingan ini tidak tahu malu, tapi dia setidaknya masih memiliki belas kasih, masih seorang pria. Masalah sebelumnya sudah tidak usah dilanjutkan lagi. Ah! Spark terkejut. Melepaskan Zain begini saja. Hanya karena mengibiri Julius. Spark dengan tidak mengerti menatap Sylvia. Sylvia tersenyum menggelengkan kepalanya, ya bukan karena itu semua. Dia bersedia mengibahkan uang 1 juta yuannya ke Panti Asuhan, itu membuktikan kalau dia masih memiliki hati, aku tidak melanjutkan masalah sebelum Nis anggap. Saja sebagai pengganti ucapkan terima kasih dari pihak Panti Asuhan. Spark benar-benar terkejut, dalam hatinya hanya bisa memaki Bajingan tidak tahu malu ini. Dan tepat pada saat ini, dari luar pintu terdengar suara ketokan pintu. Siapa? Tanya Spark. Yohan. Suara Yohan langsung terdengar dari bala tanda kurang lebih ke sana. Yoh! Yohan! Wajah Spark dan Sylvia langsung berubah bersamaan. Yohan bagaimana bisa menemukan mereka di sini? Sio dia ini anjing ya. Mereka sudah bersembunyi sampai ke hotel ini, dan Yohan masih bisa menemukan mereka. Saat wajah keduanya dipenuhi keterkejutan, Yohan yang sudah tidak sabar langsung menendang pintunya, dengan cepat masuk ke dalam, lalu dengan sorot mata yang dingin menatap Sylvia, aku lihat masih bisa kemana lagi kamu. Ah! Sylvia berteriak panik, kamu ini sebenarnya mau apa? Aku beritahu kamu ya. Jangan pikir aku takut padamu, aku hanya malas bertarung mati-matian denganmu. Aku tidak bertarung mati-matian denganmu, aku hanya ingin berduel, jawab Yohan dengan dingin. Memangnya duel kita masih sedikit. Sylvia merasa kesal tapi juga merasa lucu, coba kamu hitung, beberapa hari ini, berapa banyak kita berduel. Gila ya! Dia ini memang ingin membuat kesal dan stres dirinya ya. Kenapa energinya tidak habis-habis? Kemarin ya kemarin, sekarang ya sekarang. Jawab Yohan dengan wajah tanpa ekspresi, dalam hatinya masih mengingat perkataan Zain. Menemukan Sylvia untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Sylvia memang seorang lawan yang sangat bagus untuk berlatihnya. Berduel denganmu? Mimpi saja. Sylvia tidak bisa menahan emosi dalam dirinya untuk meledak, lalu bergegas pergi dari sana. Dia sekarang hanya ingin melepaskan diri dari Yohan wanita gila ini. Namun, Yohan dari awal sudah menebak kalau Sylvia akan melarikan diri, jadi dia segera mengunci area pintu keluar dan langsung maju melancarkan serangan kepada Sylvia. Di tengah pertarungan yang sengit membuat seluruh gedung seperti bergetar. Di tengah pertarungan Sylvia menemukan kesempatan dan segera pergi meninggalkan hotel. Jangan lari! Teriak Yohan dan segera pergi mengejarnya. Dalam sekejap mata melihat kedua orang yang menghilang tanpa bayangan ini, Spark pun turut mengurut kepalanya yang terasa sakit. Sebenarnya dari mana asal Yohan ini, dan dia bagaimana bisa menemukan mereka di sini? Dia bahkan curiga kalau Yohan memasang pelacak di tubuh Sylvia. Dengan serangan tak berhenti Yohan ini, jangankan Sylvia, dia sendiri pun turut merasa kesal. Dia juga tidak tahu dengan apa yang dipikirkan oleh jenderalnya ini. Zain tidak hanya dengan kata-kata memancingnya bahkan merancang rencana menjebaknya, membuatnya habis direcoki Yohan sepanjang hari, tapi Sylvia akhirnya hanya karena Zain mengibiri Julius, mengibahkan uang ke panti asuhan memilih untuk melepaskannya. Kalau bukan karena perbuatan Zain ini agak keterlaluan, dia pasti akan curiga kalau Sylvia ini menyukai Zain. Zain pergi memancing dengan Martin sampai tengah hari lalu tak lama dia mencari alasan pulang duluan. Dalam hati Martin ada rasa bersalah, dia beberapa kali mengucapkan kata yang mengandung kata maaf membuat Zain tidak tahu harus berkata apa. Di perjalanan pulang, Zain menerima telepon dari Wela lagi. Sebelum menunggu Wela mengucapkan kata, Zain sudah mematikannya dan memblokir nomornya. Wela punya waktu untuk memohon padanya, kenapa dia tidak langsung pergi memohon pada Willy. Meskipun Willy belum pasti bisa mengobati Stephen Chen sepenuhnya, tapi bisa menenangkan dan meredakan penyakitnya itu setidaknya masih bisa. Setelah menyimpan ponselnya, Zain pun pergi ke rumah sakit primia. Hari ini memberikan kakek pengobatan akupuntur terakhir, membuka resep baru, kalau tidak ada halangan maka keadaan kakek tidak lama lagi akan membaik. Sampai di rumah sakit, Zain langsung ke ruang rawat orang tua itu. Itu masih sama dengan sebelumnya, menghabiskan waktu 20 menit, lalu menyelesaikan pengobatan akupuntur terakhir kakek. Istirahatlah. Zain tersenyum melihat Charles, dengan kondisimu saat ini, tidak perlu sampai beberapa hari lagi, kamu sudah tidak akan merasakan penderitaan ini lagi. Tapi aku ingatkan padamu, tubuhmu saat ini masih sangat lemah, tahan emosimu dan jangan marah. Mendengar perkataan Zain, dari mata Charles ada rasa senang, dan dia dengan kesulitan berkata, terima. Terima kasih. Meskipun ucapannya masih tidak jelas, hanya bisa mengucapkan kata-kata sederhana, tapi setidak bisa mendengar dan menebak masuk perkataannya. Tidak usah sungkan. Zain menepuk tangan Charles, mengingatkannya, meskipun kamu sekarang sudah bisa mencoba mengucapkan kata-kata, tapi sebaiknya kurangi saja dulu, banyak tidur, dengan begini, keadaanmu akan lebih cepat membaik. Charles mengerjapkan matanya, seolah mengatakan kalau dia mengerti. Ya sudah. Kamu istirahatlah, aku pergi dulu. Zain menepuk tangan Charles lagi lalu pamit dari sana. Selanjutnya, dia hanya perlu meresepkan obat memberikannya kepada Willy, sisanya sudah tidak ada masalah lagi. Dia juga sudah tidak perlu datang ke rumah sakit ini lagi. Kurang lebih sudah menyelesaikan satu masalah ini. Saat Zain bersiap pergi meninggalkan ruangannya, Lenny tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Chapter 150 Matanya Ada Di Pantat Melihat adanya Zain, Lenny tak bisa menahan keterkejutannya. Setelah keterkejutannya berlalu, Lenny pun berusaha dan memaksakan senyumnya, kamu datang kemari kok tidak bilang padaku dulu, kamu sendirian datang kemari, nanti kakek masih berpikir kalau kita sedang bertengkar loh. Sambil mengatakan itu, Lenny menarik kembali tangan Zain kembali ke depan ranjang rawat kakek. Zain tahu kalau Lenny menariknya ke hadapan kakek hanya untuk berakting. Tapi dia juga tidak enak membocorkan aktingnya, hanya bisa mengikutinya berakting. Dia khawatir berpisahnya mereka memunculkan emosi untuk Charles, masalahnya dengan Lenny, ditambah masalah-masalah keluarga su lainnya, dia tidak pernah mengatakannya kepada Charles. Melihat keduanya, mata tua Charles pun terlihat lebih cerah. Le, Len, Charles lupa dengan kata-kata Zain, dan mulai berbicara lagi. Hanya, menunggu agak lama, dia juga hanya bisa mengatakan itu. Tapi meskipun hanya satu kata saja sudah membuat Lenny sangat senang. Kakek, kamu-kamu sudah bisa berbicara. Lenny dengan senang menggenggam tangan kakeknya, matanya sudah memerah. Charles mengerjapkan mata, lalu dengan sekuat tenaga mengeluarkan kata lagi, Bibi. Bibi. Lenny sedikit bingung, lalu tanpa sadar melihat sekeliling. Melihat respon Lenny, Zain menepuk jidatnya, memberi tahunya, maksud kakek itu harusnya bisa. Mendengar itu, wajah Lenny langsung memerah. Benar, yang dimaksud kakek pasti bisa. Hanya kata-katanya tidak jelas, jadi susah dicerna. Zain tersenyum tak berdaya, kemudian mengingatkannya lagi, kakek, kamu sekarang berbicara masih mengeluarkan banyak tenaga, bicaranya dikurang iya, perbanyak istirahat. Charles terdiam, sekarang baru teringat dengan kata-kata Zain sebelumnya, dia pada saat ini dengan tidak enak hati melihatnya lalu dengan sekuat tenaga mengerjapkan mata padanya. Oh ya, kakek, kamu istirahat saja dulu, keadaanmu pasti akan segera membaik. Kalau ada apa-apa, tunggu keadaanmu sudah jauh lebih baik baru dibicarakan ya. Lenny menangis harus sambil menggenggam erat tangan kakeknya. Charles lagi-lagi mengerjapkan mata memberitahunya kalau dia mengerti. Lenny melihat harapan kesembuhan kakeknya semakin besar jadi semakin eksite, dia menemani kakeknya mengobrol lagi, lalu dengan alasan mau pergi ke perusahaan baru akhirnya membawa Zain keluar dari ruangan rawat kakeknya. Terima kasih. Baru keluar dari ruangan rawat kakeknya Lenny sudah membungku ke arah Zain. Zain tersenyum tipis, untuk apa berterima kasih padaku. Aku tahu kamu yang mengundang dokter hebat Willy untuk mengobati kakekku. Lenny dengan wajah berterima kasihnya menatap Zain, kalau tidak ada dokter Willy, keadaan kakekku pasti tidak akan membaik. Jadi mau bagaimanapun aku harus berterima kasih padamu. Tidak apa-apa. Jawab Zain singkat dan tersenyum ringan. Sekarang juga tidak perlu memberitahunya keadaan sebenarnya. Karena kalau memberitahunya, dia pasti akan berpikir jauh lagi, dan dirinya juga malas menjelaskan. Melihat sikap Zain yang begitu murah hati, dalam hati Lenny lagi-lagi lahir rasa bersalah, dia kemudian bertanya, kamu sudah makan belum? Belum nih. Jawab Zain sambil tersenyum, kenapa, kamu mau mentraktirku makan? Aku memang ingin mentraktirmu makan, juga sudah seharusnya mentraktirmu. Lenny dengan serius berkata, kemarin malam aku masih dalam keadaan sok, jadi tidak sempat mengucapkan terima kasih dengan tulus padamu. Zain tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya membalasnya, masalah yang terjadi kemarin malam tidak perlu berterima kasih padaku, aku sudah bilang, anggap saja itu impas dengan kejadian saat Yohan memukul ibumu. Kalau memang mau dibahas, dia masih ingin berterima kasih kepada Julius. Dengan kelakuannya itu membuatnya berhasil memenuhi janji yang dia buat tempoh hari lalu. Ya meskipun begitu, tapi aku masih dan harus berterima kasih padamu. Lenny memaksakan senyumnya melanjutkan, Oh ya, ayah Wela di rumah sakit ini juga, Wela sekarang sudah mau gila, kalau kamu bisa mengundang Dr. Willy, apakah bisa sekalian membantunya? Aku akan memanggilnya kemari untuk meminta maaf langsung padamu. Mendengar perkataan Lenny, membuat Zain tidak habis pikir dan berkata-kata. Dia masih ingin dirinya membantu Wela. Dirinya memang butuh kata maaf Wela. Ay, Lenny. Dia memang orang baik, tapi sayangnya dia tidak pernah bisa membedakan mana orang baik, mana orang jahat. Kalau pakal kata bagusnya, kebaikannya kelebihan batas. Kalau pakai kata jujurnya, matanya ini sepertinya ada di pantat. Masalah ayah Wela ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Zain menghela nafas menggelengkan kepalanya, aku tiba-tiba teringat kalau aku masih ada urusan, jadi tidak bisa pergi makan denganmu, aku pergi dulu. Sambil mengatakan itu, Zain pun lekas pergi dari sana. Traktirannya ini sepertinya dia tidak bisa mencicipinya. Dia malas mendengarkan Lenny membantu Wela untuk meminta pertolongannya. Ada waktu ini dia lebih baik pergi meresepkan obat lalu memberikannya pada Willy, menyelesaikan tugas terakhirnya ini. Melihat punggung belakang Zain yang pergi menjauh, wajah Lenny terlihat sedikit masan. Dia jelas tahu Zain bilang ada urusan itu hanya alasan, karena alasan utamanya adalah dia tidak ingin mendengarnya membantu Wela memohon padanya. Sekarang, walau Wela berusaha keras memohon pada Zain, Zain tetap kukuh tidak mau membantunya. Dia yang berada di tengah, sejujurnya lebih tidak enak. Saat Lenny merasa semuanya begitu rumit, orang kantornya tiba-tiba menelponnya, Bu Lenny, kami baru mendapat kabar kalau grup dong sana ada rencana untuk mengganti suplier pengangkut materialnya. Grup dong. Mendengar berita ini, dalam heti Lenny langsung tergerak. Grup dong ingin mengganti suplier pengangkut materialnya, ini adalah kesempatan baik bagi mereka. Grup dong fokus pada bisnis real estate, dan volume pengangkutan berbagai materialnya sangat besar, kalau dia bisa mengambil proyek ini, dia tidak hanya mendapatkan keuntungan ia besar tapi juga bisa membuka jalur baru untuk bisnis keluarga Sul. Lenny merasakan ada peluang baru, dan pikirannya seketika menjadi aktif. Setelah menutup telepon, Lenny Derigan cepat berjalan ke ruang rawat Stephen Chen. Dia hari ini datang, pertama, karena akhir-akhir ini ada banyak masalah menjeratnya membuatnya tidak punya waktu menjenguk kakeknya, jadi melihat siang tadi ada waktu dia pun bergegas datang, lalu untuk alasan lainnya ya sekalian menjenguk Stephen Chen. Meskipun Wella sebelumnya melakukan hal yang sangat keterlaluan, tapi bagaimanapun juga hubungan persahabatan yang sudah dibangun begitu lama tidak mungkin usal karena masalah ini. Tak lama, Lenny sampai di ruang rawat Stephen. Setelah melihat keadaannya, Lenny ditarik keluar oleh Wella. Len, Zain mau membantu tidak? Baru keluar dari ruangan Stephen, Wella dengan wajah cemasnya sudah menghujami Lenny dengan pertanyaan. Lenny mendesah pelan sembari menggelengkan kepalanya, kamu sebelumnya berbuat kesalahan besar padanya, sekarang setiap aku membahas ini, dia sudah tidak mau mengatakan apapun padaku. Ini, wajah Wella terlihat muram, wajahnya yang cemas pun menjatuhkan air mata, bagaimana ini? Bagaimana? Hasil pemeriksaan rumah sakit primia sudah keluar. Dan hasilnya hampir sama dengan rumah sakit sebelumnya. Hanya dokter di sini, hanya bisa membantu mengobati penemonia ayahnya. Untuk penyakit lainnya, rumah sakit ini juga tidak memiliki kemampuan itu. Dokter di sini juga menyarankan mereka untuk mencari dokter Willie. Lenny kemudian menenangkan Wella. Zain menyuruhku menyampaikan ini padamu, dia tidak akan menghentikan dokter Willie untuk membantu mengobati ayahmu, juga tidak akan membantumu mengundang dokter Willie. Apakah bisa mengundang dokter Willie? Hanya bisa melihat usahamu. Dirinya sendiri mengundang dokter Willie untuk mengobati ayahnya. Dalam hati Wella merasa pahit. Dia sebelumnya terlalu impulsif menyinggung dokter Willie. Dokter Willie bahkan sampai marah dan langsung menyuruh mereka menyiapkan peti mati. Sekarang dirinya bagaimana bisa mengundang dokter Willie untuk menolong mereka? Semakin memikirkan itu semakin membuat Wella cemas, air matanya seperti batu permata yang pecah mengalir dengan deras. Chapter 151 Livio Jing juga tidak boleh. Kemudian Willie menelpon Zain lagi. Mengatakan bahwa Wella telah menemuinya. Berlutut dan bersujud. Willie ingin bertanya kepada Zain apakah ia ingin membantu Stefan. Terserah kamu. Zain tertawa, kalau kamu ingin pergi, pergilah. Kalau kamu tidak ingin pergi, lupakan saja. Willie tertawa dan menjelaskan, aku berpikir penyakit jenis ini jarang ditemukan. Selain itu aku juga mengapresiasi tindakan Wella yang mengakui kesalahannya. Jadi aku akan pergi dan mengobati Stefan terlebih dahulu. Kalau aku tidak bisa, aku ingin kamu menggunakan kasus Stefan untuk mengajariku saat itu juga. Mengetahui niat Willie, Zain tidak bisa berkata-kata. Berani, orang tua ini ada di sini menunggu dirinya. Dia memang berjanji kepadanya bahwa jika dia mengalami masalah, dia bisa mengajarinya saat itu juga. Zain merenung sejenak, lalu menjawab, aku bisa mengajarimu, tapi aku memiliki kesan yang sangat buruk terhadap mereka, apakah aku ingin pergi atau tidak, itu tergantung pada suasana hatiku. Baiklah. Willie dengan senang hati menyetujuinya. Sambil menutup telepon Willie, Zain hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum. Willie begitu bersemangat untuk belajar, dia tidak melewatkan sedikitpun kesempatan untuk belajar. Seandainya saja orang tua itu beberapa puluh tahun lebih muda. Setelah meratapi beberapa saat, Zain menaiki sepeda listriknya dan pergi mencari makanan. Ketika kembali dari makan, Zain memasuki pintu dan melihat Yohan duduk sendirian membalut lukanya. Ada apa denganmu? Zain berjalan mendekat dan menggoda, apa kamu membuat Sylvia marah? Yohan tidak berkata apa-apa, ia hanya membalut lukanya tanpa ekspresi apapun di wajahnya seolah-olah ia tidak merasakan sakit. Biar aku lihat lukamu. Zain menepis tangan Yohan dan mengangkat perban dari bahu kirinya. Luka itu benar-benar menembus bahu kirinya. Tapi itu jelas bukan karena senjata. Senjata tersembunyi. Pupil mata Zain mengecil sambil bertanya dengan suara yang dalam, Sylvia menggunakan senjata tersembunyi. Bukan dia orangnya. Yohan menggelengkan kepalanya. Lalu siapa? Wajah Zain menjadi lebih dingin. Jika memang Sylvia, itu hampir tidak bisa dibenarkan. Lagi pula, direcoki oleh Yohan seperti itu pasti menyebalkan bagi siapapun. Selama Sylvia tidak menyakiti Yohan. Tapi kalau ada orang lain yang menyakiti Yohan, itu lain cerita. Yohan kembali terdiam, tak berbicara. Kamu pikir aku tidak akan tahu kalau kamu tidak bicara. Wajah Zain berubah dingin, dan La segera mengeluarkan ponselnya. Billy Weir. Yohan akhirnya angkat bicara. La tahu, jika Zain ingin mencari tahu, ia pasti bisa mengetahuinya Billy Weir. Wajah Zain menjadi dingin, ketua tujuh jenderal selatan. Ya, Yohan mengangguk. Zain segera membalut luka Yohan dan berjalan keluar dengan wajah muram. Yohan tahu bahwa Zain pasti akan mencari Billy, jadi dengan cepat memanggilnya, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia salah mengira aku akan membunuh Sylvia, dan di saat-saat yang tak terduga dia melukaiku dengan senjata tersembunyi. Yohan dengan cepat menceritakan keseluruhan ceritanya. Pada sore hari dia mengejar Sylvia, tetapi dia bertemu dengan Billy yang datang ke Jiangsu untuk mencari Sylvia. Billy melihat Sylvia melarikan diri, lalu dia dengan spontan melukainya dengan senjata tersembunyi. Istirahatlah di rumah, aku akan pergi mengambilkanmu obat dulu. Setelah itu, Zain berjalan keluar dengan wajah muram. Mobil baru saja keluar dari pintu, Zain menghubungi telepon London Bu, dan berkata dengan tegas, dalam waktu satu jam, aku ingin tahu di mana Billy berada. Siap, London tidak berani lambat karena lah tahu Zain sudah marah. Zain segera pergi ke apotek Willy. Willy tidak ada di sana saat itu, hanya ada putranya yang tinggal. Zain segera pergi setelah memberikan resep. Siapa yang membuat orang ini semarah itu? Sambil melihat Zain pergi, Guntur bertanya-tanya. Ketika ia melihat Zain selama ini, ia selalu tersenyum. Apa yang salah dengannya hari ini? Kenapa dia muram hari ini? Apalagi sebagian besar obat yang diambilnya adalah untuk menghentikan pendarahan dan memulihkan otot. Apakah ada yang terluka? Ketika Guntur bertanya-tanya, Zain tiba-tiba kembali, aku pinjam obatmu sebentar. Ya, Guntur menganggukkan kepala berulang kali dan membawa penumbuk obat untuk Zain. Zain dengan cepat memasukkan ramuan yang dibelinya ke dalam penumbuk obat dan menumbuknya, lalu membaginya menjadi beberapa paket kecil, berterima kasih kepada Guntur dan segera pergi. Baru setengah perjalanan, Zain menerima telepon dari London. Billy seharusnya sudah berada di vila di daerah tengah, tempat Sylvia tinggal sebelumnya. Zain segera bergegas menuju vila setelah nutup telepon. Dengan berlari kencang, tak sampai 15 menit, Zain sudah sampai disereniti vila. Keluar dari mobil, Zain memungut dua buah batu kecil dari tanah. Billy, keluar. Mendengar suara Zain yang marah, langsung ada gerakan dari dalam. Tak lama kemudian, Billy melompat keluar dari dinding vila. Melihat Zain di bawah cahaya yang redup, Billy hanya bisa mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, beraninya kamu menyuruhku keluar. Zain menatap Billy dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu menyakiti Yohan? Yohan, Billy sedikit terkejut, dan berkata dengan garis hitam di wajahnya, kamu di sini bukan untuk membalas untuk Yohan, kan? Yar! Zain mengangguk sedikit, aku akan memberimu waktu 10 detik untuk bersiap, kalau kamu bisa menangkap senjata tersembunyiku, aku anggap masalah ini sudah selesai. Kata Zain sambil mengangkat tangannya, siap menembak. Ini adalah kesalahpahaman, aku akan meminta maaf kepadamu, oke? Billy berada sekitar 20 meter jauhnya, dan mengangkat alisnya, jangan lakukan itu, aku takut malah kamu sendiri yang terluka nanti. Zain tidak peduli, jangan banyak omong kosong, besiaplah. Siapa kamu? Billy merasa tertarik, mengangkat alisnya dan tertawa, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani melakukannya, bukan? Setelah itu, Billy melangkah ke arah Zain. Cahaya di luar agak gelap, jaraknya agak jauh, dia hanya bisa melihat garis besar yang samar-samar, tidak bisa melihat wajah Zain. Dia ingin melihat seperti apa pria yang mengagumkan ini. Pada saat itu, batu di tangan Zain langsung melesat keluar. Gawat, senyum di wajah Billy menghilang, dan dia dengan cepat menghindar. Namun, begitu dia bergerak, sebuah batu terbang melewati lengannya dan membuat noda darah di lengannya. Sangat hebat, hati Billy tersentak, dan dia buru-buru menyingkirkan rasa meremehkannya. Kakak, kasus Yohan benar-benar kesalahpahaman. Billy berdiri diam, nadanya berangsur-angsur melunak. Kalau itu bukan kesalahpahaman, apa kau pikir aku akan memberimu waktu untuk bersiap? Zain mendengus, jangan senang dulul itu hanya peringatan, sekarang aku mulai serius. Jantung Billy berdetak kencang, dia tidak berani lalai sedikitpun sekarang. Matanya menatap Zain dengan serius agar bisa bersiap menerima gerakan itu kapan saja. Di saat yang sama, Zain juga mulai menghitung waktu. Sepuluh, sembilan, delapan. Ketika suara satu terdengar, Zain menyerang dengan kecepatan kilat. Sebuah batu kecil membelah malam dan menghantam bahu Billy. Billy menghindar. Tapi begitu dia bergerak, batu itu sudah lebih dulu menembus bahunya. Billy mendengus dan menatap Zain dengan ketakutan. Itu kuat. Dengan jarak sekitar 20 meter dan banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Tapi dia bahkan tidak bisa menghindar. Billy menahan rasa sakit dengan mengertakan gigi dan bertanya, siapa kamu? Zain tidak menjawab, tapi berkata, siapa aku tidak penting? Kamu hanya perlu mengerti. Yohan lah yang ingin mencari masalah dengan Sylvia, aku tidak ada masalah apa-apa kalau Sylvia yang menyakiti Yohan, tetapi kamu tidak boleh. Jangankan kamu, bahkan Livio Jing pun tidak boleh. Setelah mengatakan itu, Zain dengan cepat membuka pintu mobil. Saat mobil dinyalakan, tangan Zain menjulur keluar dari jendela mobil lagi dan melemparkan dua bungkus obat sakit emas yang tadi disiapkan ke Billy. Ini obat sakit emas, bagus untuk lukamu. Lain kali jangan salahkan aku kalau aku bertindak lebih kejam. Setelah mengatakan itu, Zain segera pergi. Billy berdiri di sana membeku, memandangi mobil itu dengan ngeri. Dia bahkan tidak bisa merasakan sakit di bahunya. Itu benar-benar sakit. Apakah ini orang yang dibicarakan Sylvia? Oh, sial. Yohan adalah orangnya. Dia bilang akan mengunjunginya, tapi pada akhirnya dia melukai orangnya terlebih dahulu. Apa-apaan ini? Sementara Billy mengeluh, Sylvia mengemudi kembali. Sylvia baru saja keluar dari mobil, dan melihat bahu Billy berdarah. Wajah Sylvia berubah drastis, dengan cepat bergegas menghampiri Billy, dan bertanya dengan wajah dingin, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Dia pergi untuk membeli minuman sebentar, bagaimana Billy sudah terluka seperti ini? Billy tersenyum pahit. Kalau aku tidak salah, seharusnya dia master yang kamu katakan. Chapter 152 aku sarankan kamu pergi ke dokter. Mereka kembali ke rumah, Sylvia mengoleskan dua bungkus obat ke luka Billy. Mereka tidak perlu bertanya-tanya apakah itu berbahaya. Dengan kekuatan pria itu saja sudah tidak perlu ditanyakan apakah Billy bisa hidup jika master itu ingin membunuhnya. Obat itu terbukti sangat efektif. Darah dari luka Billy berhenti hampir dalam sekejam, dan bahkan rasa sakitnya pun berkurang. Dalam prosesnya, Billy memberi tahu Sylvia secara rincin apa yang telah terjadi. Itu benar-benar dia. Sylvia mengangguk dengan ekspresi serius dan tersenyum pahit. Di Jiangsu, selain orang itu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki kekuatan ini. Billy menghembuskan nafas panjang dan meratap, kekuatan orang ini terlalu di luar akal sehat. Aku masih tidak percaya saat kamu memberitahuku terakhir kali, tapi sekarang aku akhirnya percaya. Sylvia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan penuh syukur, Terima kasih karena dia hanya ingin memberinu peringatan, batunya tidak terlalu besar dan sengaja menghindari tulang, ditambah dengan obat darinya, kamu seharusnya bisa segera sembuh. Saat dia berbicara, Sylvia juga terkejut. Dengan kekuatan Billy, seseorang yang bisa memukul bahunya dengan batu dari jarak yang begitu jauh sudah dianggap sebagai master teratas. Terlebih lagi dia dengan sengaja menghindari tulangnya. Ini seperti memukulnya dimanapun dia mau. Kekuatan ini tidak hanya di luar akal sehat, tapi juga kekuatan yang sudah bisa menantang langit. Sylvia, kamu juga jahat. Billy melototkan matanya dan berkata dengan wajah tertekan, Yohan adalah orangnya, tapi kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku tidak tahu. Sylvia tidak bisa berkata-kata, ngomong-ngomong, apakah kamu bisa melihatnya dengan jelas? Cahayanya agak redup, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Billy kembali berkata, pokoknya, dia pasti belum terlalu tua, tidak lebih dari 30 tahun. Kalau begitu memang benar itu pasti dia. Sylvia berkata dengan pasti, ini benar-benar sesuai dengan penilaian mereka sebelumnya. Itu pasti dia. Apa-apaan ini? Billy merasa tertekan, sekarang dia bahkan tidak mau menemuiku. Apa yang salah denganmu? Akulah yang sakit kepala. Sylvia mengusap-usap kepalanya yang pusing, Sekarang, kalau Yohan mengejarku lagi, aku harus menerimanya. Hah. Mendengar kata-kata Sylvia, Billy hanya bisa tertegun sedikit, dan kemudian tertawa sombong. Memikirkan masalah Sylvia, dia langsung merasa impas. Luka-lukanya sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah Sylvia. Wajah Sylvia begitu muram sehingga dia hampir meninjunya. Dia sedang sakit kepala dan dia masih saja menertawakan. Setelah beberapa saat terdiam, Sylvia perlahan berdiri lagi, aku mau keluar. Kamu meninggalkanku yang terluka di sini sendirian. Billy mengangkat matanya ke arah Sylvia, setidaknya minumlah beberapa gelas denganku, Biarkan aku meredakan suasana hatiku yang tertekan. Nanti saja, aku akan pergi mencari orang itu. Sylvia mengusap kepalanya, meskipun kita tidak bisa bertemu dengannya, setidaknya cobalah untuk mencari tahu apakah Yohan adalah orangnya atau bukan. Itu benar. Billy mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian Sylvia pergi. Sementara itu, Zain kembali ke rumah. Lah juga membawa makanan untuk Yohan. Setelah mengoleskan obatnya, Zain memberikan sisa obat luka emas kepadanya, ambillah untuk jaga-jaga. Aku ceroboh kali ini. Yohan mengernyitkan hidungnya dan berkata dengan tatapan menantang, kalau bukan karena kurangnya pertahananku, Billy tidak akan bisa melukaiku. Omong kosong. Zain menatapnya dengan tatapan kosong. Siapa yang ingin membunuhmu dan menghitung satu, dua, tiga agar kamu berjaga-jaga. Kamu pikir semua orang seperti ingin membunuhku. Yohan terdiam mendengar kata-katanya. Sudah, makan dulu sana. Zain membuka bungkus makanan dan membawanya ke hadapan Yohan. Yohan duduk di sana, tapi tidak menggerakkan sumpitnya. Apa, kamu masih ingin aku menyuapimu? Zain semakin muram, aku beritahu kamu, jangan berpikir bahwa hanya karena aku sedang dalam kondisi yang lebih baik sekarang, aku akan menjadi lebih agresif. Cepatlah makanan tanda kurang lebih. Dia adalah orang yang menyediakan makanan dan akomodasi, tetapi dia masih harus memberinya obat saat dia terluka, dan dia bahkan harus membawakan makanan untuk membujuknya makan. Siapa yang akan percaya bahwa dia adalah orang yang ingin bunuh diri jika dia mengatakannya dengan lantang? Aku terluka. Yohan menekankan. Jangan beri aku omong kosong itu. Zain bersikeras, ini tidak seperti kamu terluka di kedua bahumu. Tidak usah makan kalau kamu tidak bisa. Jangan harap hati Zain selembut itu menyuapinya makan. Tidak bisa membiarkan dia lolos dengan init. Jika tidak, dia hanya akan bertambah parah. Dan kemudian akan menjadi orang yang menderita. Yohan menatap Zain dengan jengkel sebelum dengan enggan mengambil sumpitnya. Lah baru saja makan beberapa suapan, tapi bel pintu tiba-tiba berdering di luar. Sylvia ingin bertemu denganmu lagi, tuan. Mohon keluar. Di luar pintu, suara Sylvia terdengar lagi. Sebelum Zain bisa mengatakan apa-apa, Yohan meletakkan sumpitnya dan bergegas keluar. Aku saja. Zain mengangkat bahunya dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Biarkan saja mereka. Sylvia berdiri di luar pintu depan. Dia sangat gugup, tapi juga sedikit berharap. Saat itu, sesosok tubuh melintasi tembok halaman. Yohan. Pupil mata Sylvia tiba-tiba mengecil. Itu benar. Dia benar-benar orang itu. Sekarang, terlepas dari apakah bisa bertemu dengan orang itu atau tidak, perjalanan ini tidak sia-sia. Sylvia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya kepada Yohan lagi, bisakah? Sebelum Sylvia selesai berbicara, Yohan sudah menghunus pedang lembutnya dan menatap Sylvia dengan tatapan dingin, duel denganku. Wajah Sylvia tersentak dengan keras, menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu sampai kamu sembuh. Aku tidak bisa menunggu sampai saat itu. Yohan tidak peduli apakah Sylvia akan menerimanya atau tidak, dia langsung menghampiri Sylvia. Sylvia marah sekaligus geli. Dia tidak ingin berkelahi dengan Yohan meskipun dia tidak terluka. Bukankah dia lelah berduel sepanjang waktu? Sylvia tidak melawan, dia hanya menghindari serangan Yohan. Yohan menghentikan serangannya, kenapa kamu tidak melawan? Kamu terluka. Sylvia menekankan lagi. Yohan menatap Sylvia dengan acuh tak acuh, meskipun aku terluka, kamu tidak akan selamat kalau aku bertekad untuk membunuhmu. Lalu kenapa kau tidak membunuhku sebelumnya? Sylvia bertanya dengan alis terangkat. Berlatih. Yohan menjawab. Berlatih. Berarti dia telah menjadi target latihan orang lain. Inikah alasan sebenarnya mengapa Yohan mengganggunya untuk berduel? Terkejut dan tertawa, Sylvia bertanya dengan ragu-ragu, dia sudah menyakiti. Billy untuk membalaskan dendammu, bisakah kamu mengizinkan aku bertemu dengannya? Bertemu apanya? Sepertinya kamu belum pernah melihatnya. Yohan mendengus. Aku Sylvia sedikit tercekat, menjelaskan. Sebelumnya memang sudah beberapa kali bertemu, tapi aku tidak bisa melihat wajah aslinya. Yohan mengendus, lalu wajahnya tiba-tiba tegang. Dia tidak bisa melihat wajah asli Zain. Bagaimana mungkin dia bisa? Bukankah dia bertemu Zain di hari pertama dia bertemu dengannya? Apa dia buta? Yohan menatap Sylvia dengan ekspresi aneh, membuat Sylvia merasa sedikit merinding. Kamu tidak tahu siapa dia? Yohan akhirnya mau tidak mau bertanya. Sylvia menggelengkan kepalanya. Itu sepertinya memang benar, wajah Yohan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit berkedut. Aku sarankan kamu pergi ke dokter. Setelah itu, Yohan melompat kembali ke halaman. Sylvia menatap kosong, tidak mengerti apa yang dimaksud Yohan. Setelah beberapa saat kebingungan, Sylvia berkata kepada Yohan melalui tembok halaman, Kalau kamu sudah sembuh, aku akan melawan mul mulai sekarang, aku tidak akan menghindar lagi. Karena orang di dalam rumah tidak ingin bertemu dengannya, dia akan mulai dengan Yohan. Selama dia berduel dengan Yohan, apakah dia masih akan khawatir tidak bisa bertemu dengannya? Oke. Suara dingin Yohan datang dari dalam. Chapter 153 bukan tidak pernah bertemu. Di dalam rumah, Zain baru saja selesai berbicara dengan Alfa di telepon, tapi tiba-tiba Yohan masuk. Ketuk pintu lain kali. Zain duduk dan memperingatkan, kalau-kalau aku tidak memakai celana saat kamu masuk, ini. Bukannya aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Yohan mendengus. Aku. Mulut Zain bergerak-gerak sedikit, lalu muncul rona merah yang langka di wajahnya. Yohan duduk di kursi di ruangan itu dan berkata, kamu sangat membosankan. Kamu berani mengatakan orang lain membosankan. Zain menatap Yohan dengan geli, siapa yang bisa lebih membosankan dari kamu. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk bunuh diri secara terbuka, tetapi dia masih berteriak sepanjang hari bahwa dia ingin bunuh diri. Tidakkah dia pikir dia sudah cukup bosan? Sikap egois yang khas. Sebaiknya kamu bicara denganku dengan baik. Yohan mengangkat alisnya dan mengancam, kalau tidak, aku akan memberitahukan rahasiamu pada Sylvia. Rahasia. Zain bertanya-tanya, rahasia apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Yohan mendengus. Zain sengaja tidak memberitahu Sylvia bahwa dia adalah pernilik tempat ini, jadi pasti ada semacam persekongkolan. Kalau tidak, dia sengaja mempermainkan Sylvia. Pura-pura tidak tahu apanya. Zain tampak bingung, apa yang kamu bicarakan? Kau tahu. Yohan mengatakan hal yang sama. Aku. Zain terdiam, Lupakan saja, aku tidak mau bicara denganmu. Pergilah beristirahat, jangan membuatku tidak bisa tidur. Benar-benar aneh. Apakah otaknya sudah terinfeksi oleh Sylvia? Membosankan. Kamu adalah kambing hitam. Yohan memelototi Zain dengan mata melotot dan bangkit untuk berjalan keluar kamar. Zain terdiam, dia benar-benar ingin menarik Yohan kembali dan memukulnya. Dia bertanya-tanya apakah dia telah memberi Yohan terlalu banyak ketakutan. Tampanan. Dia hanya akan puas jika Yohan memperlakukannya seperti yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu, bukan? Wanita memang tidak bisa ditebak. Zain menghela nafas dan kembali tidur. Malam itu terasa hening. Siang hari keesokan harinya, Zain pergi ke hotel lebih awal. Lah ingin mengajak Yohan, tapi Yohan tak menghiraukannya. Ketika Zain tiba, keluarga Alfa sudah menunggunya di kamar pribadi. Zain, duduklah. Alfa buru-buru menyeretnya ke tempat duduk, Seharusnya aku mengundangmu makan sejak lama, aku sibuk dengan urusan perusahaan, dan baru kemarin aku membereskan semuanya. Kita tidak usah membicarakan hal itu. Zain tersenyum, menyapa istri dan anak perempuan Alfa, lalu bertanya tentang Alfa. Berbicara tentang hal ini, Alfa hanya bisa mengeluh, manusia terkadang benar-benar harus memaksakan diri untuk membantu. Kemudian Alfa berbicara kepadanya tentang kabarnya belakangan ini. Alfa yang tadinya hanya seorang kapten Satpam diangkat menjadi manajer departemen karena hubungan Zain, dia sekarang mengelola lebih banyak hal daripada sebelumnya. Bahkan ada lebih banyak hal yang harus dipelajari. Alfa sangat sibuk akhir-akhir ini. Pada siang hari dia harus menangani semuanya, dan dia harus meminta nasihat dari bawahannya. Di malam hari dia bekerja keras untuk mempelajari hal-hal yang belum pernah dia alami sebelumnya. Untungnya setelah sekian lama, dia akhirnya bisa mengatasi pekerjaan sehari-hari. Ketika dia mengetahui tentang situasi Alfa baru-baru ini, Zain tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk pundaknya, kesehatanmu penting, jangan terlalu memaksakan diri. Aku baik-baik saja, aku sudah bisa mengatasinya. Wajah Alfa menunjukkan senyum puas, Tuan Fang selalu memberiku kesempatan ini karena hubungan kalian, aku tidak bisa membuatmu malu, kan? Apa yang kamu bicarakan? Zain tertawa, sudah lama kita tidak minum bersama, hari ini jangan bicarakan hal ini, ayo kita minum-minum dulu. Oke, oke. Alfa mengangguk berulang kali. Makanan pun dihidangkan tak lama kemudian. Meskipun Zain sekarang sudah pulih ingatannya, tapi ia masih menganggap Alfa sebagai temannya. Mereka berdua minum dan mengobrol tentang masa lalu, terasa sangat menyenangkan. Ketika mereka sedang mengobrol, ponsel Alfa tiba-tiba bunyi. Alfa mengangkat telepon dengan hanya mengucapkan beberapa patah kata lalu menutup telepon, dan dengan penuh haru ia berkata, kekuasaan dan kedudukan benar-benar hal yang baik, tidak heran banyak orang yang mati-matian berusaha mendapatkannya. Kenapa? Zain bertanya sambil tersenyum. Alfa menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kami mau mengganti pengangkut material yang baru sekarang, akhir-akhir ini ada banyak orang yang mencariku melalui berbagai cara, mengajakku makan, minum, memberiku hadiah, bahkan ada yang berbicara langsung padaku tentang suap. Itu sudah pasti. Zain tertawa dan mau tidak mau mengingatkan, kamu harus tetap dengan prinsipmu sendiri. Meskipun ia tahu Alfa bukan orang seperti itu, La tetap harus mengingatkannya. Keinginan seringkali mengiringi bertambahnya kekuasaan. Kini ia menghadapi lebih banyak godaan setelah memiliki lebih banyak kekuasaan. La tidak ingin Alfa tersesat di dalamnya. Jangan khawatir. Aku masih punya batasan. Alfa berjanji, kalau aku menerima suap, aku tidak akan berani menemuimu lagi. Zain menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Alfa, ini bukan masalah apakah kamu punya kehormatan untuk bertemu dengan siapapun, ini hanya masalah kejujuran pada diri sendiri. Kamu betul. Alfa menganggukkan kepala dan mengangkat gelasnya ke arah Zain. Ponsel Alfa kembali berdering setelah meneguk beberapa kali. Alfa hanya mengobrol sebentar, lalu menutup teleponnya. Mereka kurang lebih dua jam makan bersama. Alfa menjawab beberapa telepon selama makan, tetapi ia menangani semuanya dengan cara yang sama dan mengatakan hal yang hampir sama. Dia meminta mereka untuk mengirimkan penawaran dan informasi perusahaan kepadanya, dan dia akan menyaringnya sesuai dengan persyaratan dan akhirnya melaporkannya kepada Cedric Fang untuk menentukan keputusan. Namun, dikatakan oleh keputusan Cedric, pada kenyataannya, ini semua adalah urusannya. Cedric adalah manajer umum grup yang begitu besar, bagaimana mungkin semuanya secara pribadi. Setelah makan, saat mereka berpamitan, telepon Alfa berdering lagi. Setengah menit kemudian, Alfa menutup telepon, menoleh untuk melihat Zain, ada masalah, mungkin perlu Karnu membantuku berkonsultasi. Ada apa? Zain tampak bingung. Alfa mengusap kepalanya dan tersenyum pahit, asisten manajer di bawahku baru saja menerima telepon dari CEO Su yang juga ingin bekerja sama dengan kami, dia tahu bahwa aku pernah bekerja untuk grup Su, jadi dia menanyai pendapatku. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu ingin aku sarankan untukmu? Zain tidak bisa menahan tawa. Alfa langsung bingung. Ini, Alfa berpikir sejenak dan berkata terus terang, bukankah kamu dan CEO Su akan bercerai? Jadi aku ingin mendengar apa pendapatmu. Ikuti saja kehendakmu sendiri. Zain menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku dan Lenny bercerai atau tidak, dan kamu ingin bekerja sama dengan mereka atau tidak itu tak ada hubungannya sama sekali. Dia tidak berani mengambil keputusan, bagaimana suatu saat dia mau membalas dendam pada keluarga Su. Tapi, apa gunanya membalas? Aku mengerti. Alfa mengangguk, dan segera menghubungi telepon wakil manajer, lakukan sesuai prosedur, suruh mereka kirim berkas yang kita butuhkan dulu. Zain hanya bisa tersenyum mendengarkan Alfa berbicara di telepon di sana. Alfa memang sudah berkembang pesat sejak dulu. Tetapi di saat yang sama ada lebih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Setelah berpisah dengan Alfa, Zain melakukan perjalanan lagi ke Hunter Hall. Meskipun luka Yohan sudah diobati dengan obat luka emas, tapi agar dia bisa pulih sesegera mungkin dia masih harus menyiapkan beberapa obat lain untuk membuat sup untuknya. Dengan begini dia bisa cepat pulih dan bertarung dengan Sylvia sesegera mungkin. Chapter 154 Persyaran ini Bukankah terlalu tinggi? Yohan sudah puling dalam dua hari. Sylvia tidak menghindar lagi kali ini. Dia hanya ingin segera pulih dari lukanya, lalu berduel dengan Sylvia. Tapi Yohan masih cerewet sesekali di depan Zain. Setelah selesai bercek cok lagi, dia berkata, aku pasti akan membunuhmu lagi, yang membuat telinga Zain hampir bosan mendengar ini. Belakangan ini Eveline terus menelponnya setiap hari untuk mengingatkan padanya agar tidak lupa hari pengambilan sertifikat cerainya dengan Lenny. Pada hari ketiga Martin menelponnya lagi lebih awal untuk mengajaknya makan bersama pada siang hari, ini sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena telah meminta Willy untuk mengobati penyakit lelaki tua itu. Zain merasa tidak ada masalah, jadi dia setuju saja. Siang hari, Zain sudah hampir sampai. Ketika memasuki ruang VIP, dia melihat Lenny dan ibunya. Mata Sally sedikit merah dan bengkak, dia mungkin banyak menangis beberapa hari terakhir ini, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi di antara keduanya. Ayo pesan. Martin menyerahkan menunya kepada Zain, tidak peduli apa yang terjadi padamu dan Lenny ke depannya, tapi jangan menolak ajakan Pak Mansu untuk minum bersamamu lain kali. Tentu saja aku tidak akan menolak. Zain terkeke dan segera mulai memesan. Tak lama kemudian Zain sudah memesan hidangannya. Marta tanda kurang lebih en menambahkan sebotol anggur lagi. Makanan dan anggur telah datang, lalu Martin menuangkan tiga gelas anggur. Dia dan Zain minum bersama, ada minuman juga untuk Lenny. Ayah, aku nanti harus menyetir. Lenny menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu harus minum dengna Zain. Martin mengangkat matanya dan menatap putrinya, Zain sudah berkali-kali membantumu, besok sertifikat cerai kalian keluar, kalau kamu tidak mau minum dengannya, jangan salahkan aku tidak menganggapmu sebagai putriku lagi. Aku mau bersulang untuk Zain juga. Sally meraih wine. Tidak perlu. Martin memblokir tangan Sally dan berkata, kamu harus menyetir nanti. Sewa supir sajal, Sally memaksakan diri untuk tersenyum. Untuk apa sewa supir? Bukan tidak ada orang yang tidak bisa menyetir di antara kita Martin dengan dingin menolak saran Sally. Sally menarik tangannya karena malu dengan ekspresi kesedihan di wajahnya. Melihat mereka seperti ini, Zain mungkin bisa menebak kenapa mata Sally merah dan bengkak. Sepertinya bertengkar lagi. Kalau tidak, mungkin mereka ada sedikit masalah. Tapi hal semacam ini bukan lagi hal yang perlu dicemaskan oleh Zain. Untuk meredakan suasana canggung, Leni berdiri dengan segelas anggur dan menatap Zain dengan serius, terima kasih telah menyelarnatkanku beberapa kali. Meskipun kita tidak bisa menjadi pasangan, aku berharap kita masih bisa menjadi ternan, aku akan selalu mengingat jasamu pada kul aku meminum wine ini sebagai bentuk rasa terima kasihku. Setelah itu, Leni meminum semua anggur yang ada di dalam gelas. Baiklah. Zain tersenyum tipis, mengambil gelas wine itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Setelah itu Martin dan Zain lanjut minum bersama. Sally duduk diam, dia hanya sesekali menggerakkan sumpitnya. Leni juga sedikit sibuk, dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan dari waktu ke waktu. Beberapa saat kemudian, ponsel Leni bunyi. Kalian minum dulu, aku mau angkat telepon. Leni memaksakan senyum dan segera keluar dengan ponselnya. Saat keluar, Leni segera menjawab telepon. Halo, Manager He. Leni menyapa dengan sopan. Nona Su, perusahaan kamu tidak lulus audit, Henry He langsung memberi tahu Leni hasilnya pada intinya. Wajah Leni sedikit berubah dan dia bertanya dengan tergesa. Bisakah kamu memberi tahu ku mengapa kami tidak lulus audit? Dalam hal transportasi, kekuatan perusahaan Su seharusnya adalah yang terkuat di Jiangsu, dan bukankah uang tambahan yang kami berikan sudah cukup besar, kan? Henry He menjelaskan, bukan hanya itu saja kriteriannya, kami juga perlu pengalaman transportasi yang sesuai. Dulu perusahaan Su fokus pada pengangkutan barang jadi. Hati Leni tiba-tiba terasa dingin setelah mendengarkan kata-kata Henry He. Tetapi dia tahu pentingnya memenangkan kontrak ini bagi keluarga Su, jadi dia mulai memperjuangkannya lagi, berharap untuk bertemu Henry He untuk mendiskusikannya secara mendetail. Tidak ada gunanya mencariku aku hanya seorang pembawa pesan. Henry He menghela nafas tak berdaya, kalau kamu masih ingin mencoba lagi, kamu bisa datang ke perusahaan dan berbicara langsung dengan manajerin. Dengan begini mungkin masih bisa dapat kesempatan. Baiklah-baiklah. Leni segera setuju, aku akan ke sana sore ini. Asalkan masih ada kesempatan, dia tidak akan menyerah. Hari ini tentu saja tidak bisa, kami ada rapat penting sore ini. Henry He berpikir sejenak, aku akan bertanya pada manajerin nanti, aku akan langsung menginfomu kalau sudah dapat jawaban dari manajerin. Baiklah, terima kasih, terima kasih banyak. Leni sangat bersyukur. Sama-sama, Henry He terkekeh, bisnis tidak dapat dilakukan tanpa keadilan. Bahkan kalau kita tidak dapat menegosiasikan kerjasana, kamu masih dapat mengejar yang sebelumnya. Oke, itu saja yang mau aku katakan. Setelah itu Henry He menutup telepon. Leni memegang ponsel dengan merasa senang sekaligus bingung. Mengejar yang sebelumnya. Apa yang ia bicarakan. Dia bahkan tidak tahu manajer Yin yang dibicarakan Henry He. Mungkinkah pria bernama Yin itu berpikir? Sebuah aturan yang tidak tertulis seperti itu. Kata-kata ini tiba-tiba muncul di kepala Leni. Hal ini tiba-tiba menghilangkan sebagian besar kebahagiaan Leni. Kalau begitu, bisnis ini pasti akan tamat. Leni semakin gugup karena memikirkannya terlalu berlebihan. Setelah berpikir panjang, akhirnya memutuskan untuk menemui manajer Yin. Apapun yang terjadi, dia tetap harus berusaha keras mendapatkan kontrak ini. Jika benar-benar masih tidak lulus audit, dia mau tidak mau harus menyerah. Leni kembali ke ruang pribadi setelah mengambil keputusan. Di ruang pribadi, Zain dan Martin terus bersulang dan minum bersama. Sedangkan Sally duduk di sana dengan menyedihkan tanpa ada yang bisa mengajaknya ngobrol. Leni berjalan mendekat dan duduk di samping ibunya sambil menepuk tangan ibunya untuk menghibur. Sebotol minuman sudah habis, lalu Martin ingin memesan sebotol lagi, tetapi Zain menghentikannya, wine harus diminum secukupnya saja, tidak bagus untuk kesehatan kalau diminum terlalu banyak. Ya, Martin melepaskan gagasan untuk terus minum, ngomong-ngomong. Aku ada sesuatu yang butuh bantuanmu, apakah kamu tidak keberatan? Katakan saja, Zain tersenyum murah hati. Martin tersenyum malu-malu dan kemudian berkata, Ternyata akhir-akhir ini mereka sedang mencari pengawal. Tapi mereka orang awam, dan mereka tidak tahu apakah pengawal itu baik atau tidak, takutnya pengawal yang melamar pekerjaan itu hanya pamer. Oleh karena itu, Martin ingin meminta bantuan Zain untuk menguji kemampuan pengawal tersebut. Karena Zain cukup pandai bertarung. Setelah menjelaskan tujuannya, Martin berkata sambil tersenyum, kami tidak memiliki persyaratan yang tinggi untuk pengawal itu, kami hanya perlu dia sekuat kamu. Ah ini! Sudut mulut Zain bergerak sedikit, dan dia memandang Martin dengan tercengang. Persyaratannya bukankah terlalu tinggi? Melihat ada keraguan pada wajah Zain, Martin tersenyum lagi dan berkata, Kalau itu merepotkanmu. Lupakan saja, ini benar-benar merepotkan bagiku. Zain mengangguk sedikit, Baiklah, jika kamu bisa mempercayaiku, atur saja waktunya dan aku akan mencari seseorang untuk membantumu mencoba kekuatan mereka. Dia pergi untuk menguji keterampilan para pengawal itu, tetapi sebenarnya tidak ada yang perlu dicoba. Melihat Zain setuju, Martin langsung berkata dengan gembira, Kamu tenang saja. Tentu saja kamu bisa mempercayai kami. Kalau begitu aku akan menelponmu setelah selesai mengatur orang-orangku. Zain menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Chapter 155 Bercerai Keesokan harinya Zain dan Lenny pergi ke Birourusan Sipil lebih pagi. Zaman sekarang ada lebih banyak orang yang bercerai daripada menikah. Walaupun mereka datang lebih pagi, tetap ada beberapa orang lain yang datang lebih pagi dari mereka. Mereka mengantri sampai sekitar jam 10. Apakah kamu yakin ingin bercerai? Aku sepertinya merasa kalian baru saja menikah, kenapa sudah cerai secepat ini? Apakah kalian ingin memikirkannya lagi? Agar tidak merusak pemikahan kalian karena gegabu seperti ini. Staff di kantor perceraian berusaha membuju mereka berdua dengan serius. Kami sudah memikirkannya matang-matang, Zain tersenyum. Baiklah kalau begitu. Lenny mengangguk dan berkata, kami bercerai setelah mempertimbangkan dengan cermat. Terima kasih atas kebaikanmu, kamu tidak perlu membuju kami. Melihat tidak ada yang perlu dibujuk, para staff tidak punya pilihan selain memulai prosedur perceraian untuk mereka. Setelah menunggu hingga jaran 10.30, keduanya akhirnya resmi menerima sertifikat ceral. Keduanya berpandangan serempak sambil memegang sertifikat ceral itu. Tidak ada rasa benci atau dendam. Mereka hanya saling melihat dan tersenyum. Pernikahan mereka mungkin dianggap sebagai pernikahan yang paling aneh. Mereka bahkan tidak pernah berpegangan tangan sama sekali selama ini. Sekarang pernikahan tersebut telah resmi berakhir. Ayo bersalaman. Setelah keluar dari Biro Urusan Sipil, Lenny berinisiatif mengulurkan telapak tangan putihnya dan berkata dengan tulus, Aku akan mengingat bantuanmu selama ini. Kalau kamu membutuhkan bantuanku, katakan saja, jangan malu-malu. Oke. Zain mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Kita akhirnya resmi berpisah. Aku harap kamu bisa bertemu dengan orang yang lebih baik. Tangan mereka turun setelah selesai bersalaman. Lenny menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah melalui banyak hal, aku tidak ingin memikirkan masalah pribadi lagi. Aku hanya ingin bekerja dengan baik di perusahaan. Mungkin juga aku hanya cocok sendirian. Kalau begitu aku harap kamu beruntung dalam pekerjaanmu. Zain tertawa dan melambaikan tangan pada Lenny. Zain. Pada saat ini, seruan gembira terdengar di telinga mereka. Kemudian mereka melihat Eveline berlari ke arah mereka dengan kegembiraan di wajahnya. Eveline dengan cepat berlari mendekat di depan mata keduanya. Kenapa kamu datang? Lenny memandang Eveline dengan kaget. Dia dan Zain baru mengambil sertifikat cerai. Kenapa dia datang kemari? Eveline tidak berniat menjawab pertanyaannya dan hanya mengambil sertifikat ceral dari tangannya. Bagus. Setelah memastikan bahwa kedua orang tersebut benar-benar telah menerima sertifikat ceral, Eveline tiba-tiba berteriak gembira dan menunjukkan senyuman manis kepada Zain, ayo cepat bawa sertifikat itu. Aku sudah bawa semua dokumennya. Eveline berkata sambil mengeluarkan KTP-nya dari dalam tas. Dia sudah membawa KTP dan kartu keluarga. Zain terdiam melihat semua ini. Dia pikir Eveline bercanda. Ternyata dia serius. Lenny jelas terkejut dengan perkataan Eveline. Setelah kebingungan sesaat, Lenny segera menarik Eveline ke sisinya dan menatapnya dengan marah, berhenti bercanda di sini. Siapa yang sedang bercanda? Eveline menatap Lenny dengan lucu, kalian bukannya telah resmi menerima sertifikat cerai. Bukan urusanmu kalau aku mau menikah dengannya. Kata-kata Eveline langsung membuat Lenny tercengang. Cukup, berhentilah membuat masalah. Zain menepuk kepala Eveline, aku baru saja keluar dari sana, dan kamu mau menyeretku masuk lagi. Kamu pikir aku hanya sibuk mengurusi menikah dan bercerai sepanjang hari. Menikah lagi. Bagaimana jika ingatannya masih belum pulih? Oh. Eveline memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu memeluk lengan Zain sambil tersenyum, kalau begitu ikut aku ke vila, dan aku akan merayakannya bersama staff vila. Merayakan. Zain menatap Eveline dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ya. Eveline mengangguk secara alami, selamat atas kebebasanmu dari penderitaan dan mendapatkan kembali kebebasanmu. Eveline bersandar lagi di lengan Zain, dan benar-benar mengabaikan tatapan terkejut dari Lenny. Dia tidak akan menutup-nutupi apapun. Tubuhnya menempel erat pada Zain hingga seolah mereka berdua hampir menjadi satu tubuh. Lenny hanya bisa mengerutkan keningnya melihat tingkah mesra keduanya. Intuisinya sebagai wanita memberitahunya kalau Eveline sengaja membuatnya marah. Apakah Eveline benar-benar sangat mau menikah dengan Zain? Bukankah ini masih terlalu pagi untuk makan? Zain ingin mendorong Eveline menjauh darinya, tapi Eveline memeluk lengannya rat-rat. Kita tidak akan langsung makan. Kata Eveline sambil mencubit Zain pelan, dan merendahkan suaranya, jangan menolak. Kalau kamu berani membiarkan Lenny menertawakanku, aku akan menggigitmu sampai mati. Dia sudah sangat malu karena tadi berinisiatif membawa KTP-nya dan kartu keluarga untuk menikah dengan Zain, tapi malah ditolak mentah-mentah oleh Zain. Jika Zain menolaknya lagi, bukankah itu akan membuat Lenny menertawakannya? Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan Lenny. Mengetahui pertimbangannya, Zain hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum, dan tidak punya pilihan selain setuju. Kalau begitu ayo pergi. Eveline memegang lengan Zain, lalu tersenyum mengejek pada Lenny, kamu benar-benar bodoh, jangan menyesali lagi keputusanmu kali ini dan menangis sepanjang hari seperti orang gila. Wajah Lenny sedikit berkedut melihat kedua orang itu pergi. Aku tidak mungkin menyesalinya. Lenny bergumam pada dirinya sendiri seolah ingin menghiburnya dan langsung berjalan menuju tempat parkir. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Lenny menerima telepon dari Henry He, Nona Su, manajer Yin sedang rapat, dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia punya waktu setelah jam 11 siang, jadi nanti kamu bisa datang langsung ke kantor kami. Oke, terima kasih manajer He. Lenny sangat senang dan berulang kali menyetujuinya. Lenny sempat khawatir manajer He mengajaknya bertemu di tempat lain. Tapi setelah janji bertemu di kantor mereka, Lenny benar-benar lega. Tidak peduli betapa pengecutnya manajer Yin, dia tidak berani melakukan hal-hal yang aneh pada dirinya sendiri di kantor, kan? Sepertinya dia terlalu berlebihan memikirkan hal seperti ini. Manajer Yin mungkin tidak punya niat buruk. Memikirkan hal ini, Lenny hanya bisa menghela nafas lega. Selama manajer Yin bersedia bertemu dengannya, dia akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan merekal. Beberapa waktu lalu dia disibukkan dengan segala macam masalah, kini dia sudah bercerai dengan Zain dan ada banyak waktu luang, sekarang saatnya untuk fokus 100% pada pekerjaan. Dia harus bisa bekerja sama dengan Dong Chen Group. Sekalipun tidak menghasilkan uang, itu tidak masalah asalkan tidak rugi. Ini adalah upaya dan peluang untuk menjelajahi saluran lain. Lenny segera menyalakan mobilnya dan menyenangati dirinya di dalam hati. Lenny tiba di kantor pusat grup Dong Chen setengah jam kemudian. Melihat gedung setinggi 100 meter di depannya, Lenny diliputi rasa iri dan haru. Keduanya adalah perusahaan grup, tetapi kesenjangan antara Su dan Dong Chen terlalu besar. Dinilai dari gedung kantor saja sudah sangat jelas. Tidak tahu kapan keluarga Su bisa memiliki gedung kantor yang megah seperti itu. Semangat, aku pasti bisa. Lenny menyemangati dirinya sambil sedikit merapikan penampilannya, lalu berjalan ke gedung kantor grup Dong Chen. Departemen material berada di lantai 23. Di seluruh lantai 23 adalah Departemen material. Lenny dibawa karyawan datang ke pintu kantor independen. Manager Yin, Nona Su sudah datang. Karyawan itu mengetuk pintu dengan lembut. Lalu pintu terbuka. Wajah yang familiar muncul di depan Lenny. Al-Fayin. Lenny tiba-tiba tercengang hingga matanya terbelalak dan menatap Alfa dengan tatapan kosong.